Melihat pendeta hijau yang marah, ekspresi Wang Chen berangsur-angsur menjadi dingin. Keluarga Wang akan memutuskan apakah akan mengejar mereka atau tidak. Mengambil nafas dalam-dalam dan memikirkan situasi saat ini, Wang Chen menekan niat membunuh di dalam hatinya dan berkata tanpa ekspresi. Wang Chen tidak memiliki kesan yang baik tentang aliansi pembunuhan surga. Namun, dia harus menjaga hubungan yang dangkal sekarang. Jika tidak, mengapa Wang Chen menyanyiakan nafasnya pada orang-orang di aliansi pembunuhan surga? He he, jika kamu tidak puas, kamu bisa mengejar mereka. Kata eksentrik sambil tersenyum tipis begitu suara Wang Chen turun. Kata-katanya menyebabkan ekspresi Luzun menjadi jelek. Apalagi dengan ekspresi mengejeksi eksentrik, membuat pendeta hijau semakin geram. Niat membunuh muncul di matanya. Namun, melihat orang-orang dari aliansi keluarga Wang di sekitarnya, pendeta hijau menarik nafas dalam-dalam dan hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya. Bagus, sangat bagus. Pendeta hijau sangat marah hingga dia tertawa. Melihat eksentrik dan Wang Chen, dia berkata, Tuanku tentu saja akan meminta jawaban dari Anda. Begitu dia mengatakan itu, pendeta hijau berbalik dan berlari ke kejauhan. Mengejar. Pendeta hijau bukanlah orang bodoh seperti itu. Apa perbedaan antara dia mengejar mereka sendirian dan mengirim dirinya sendiri ke kematian? Namun, keluhan di hatinya menghalangi dia untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Jika dia terus tinggal di sini, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Sekarang, pendeta hijau hanya ingin meninggalkan tempat yang telah membuatnya merasa terhina. Sebelumnya, dia datang ke kota Hong dengan penuh percaya diri dan ingin memamerkan keahliannya. Sekarang, dia pergi dengan keluhan yang tak ada habisnya. Betapa menyedihkannya hal itu. Huff, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Melihat punggung green reference saat dia berbalik dan berlari pergi, sudut mulut si eksentrik melengkung menjadi senyuman dingin. He he, sungguh orang yang menyedihkan. Adapun Jiang Chenyuan, dia melihat kepergian pendeta hijau dan tertawa dengan gembira. Memikirkan bagaimana pendeta hijau menyerbu kota Hong dengan penuh semangat dan ingin mengambil keuntungan dari situasi ini, hanya untuk melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan, Jiang Chenyuan menganggapnya lucu. Tidak hanya Jiang Chenyuan, tetapi bahkan Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa ketika memikirkan adegan ini. Kali ini, aliansi pembunuhan surga menderita kerugian besar. Jubah hitam menyipitkan matanya dan tersenyum saat dia melihat Sun Yifan dan Dongfang Miwao mengatur agar semua orang kembali ke kota Hong. Aliansi pembunuhan surga sudah cukup merasakan sakit hati. Kali ini, bahkan tanpa kita, mereka tidak akan rela melepaskan pavilion pembantaian naga, bukan? Saya khawatir mereka tidak sabar untuk melakukan pertempuran besar dengan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Heaven Breaking Blade mencibir. Bukan itu saja, cek, cek, cek. Aku khawatir ketika Green Supreme membawa berita ini kembali ke Heaven Murder Alliance, mereka pasti akan marah besar. Salah satu tetua ras iblis dipenuhi dengan kegembiraan. Mampu membuat pavilion pembunuh naga menderita kerugian, membuat Gunung Sainte menderita kerugian, dan membuat aliansi pembunuhan surga menderita kerugian, ini adalah malam yang menyenangkan. Apakah kamu tidak takut mereka akan berselisih dengan kita? Orang tua dari klan Tinta Phoenix sedikit khawatir. Apa yang perlu ditakutkan? Leluhur tua dari keluarga Ryu mengerutkan bibirnya. Dibandingkan dengan klan Tinta Phoenix, empat keluarga lainnya memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang keluarga Wang. Karena Sun Yifan dan Wang Chen berani melakukan ini, mereka tidak khawatir aliansi pembunuhan surga akan berselisih dengan mereka. Sama seperti aliansi sembilan kota, bukankah keluarga Wang akan khawatir aliansi pembunuhan surga akan berselisih dengan mereka? Tidak, mereka tidak khawatir, karena aliansi pembunuhan surga harus menelan buah pahit ini. Kali ini, mereka menderita kerugian, jadi sama saja. Aliansi pembunuhan surga hanya bisa menelan buah pahit ini. Sekarang, mereka sangat jelas bahwa ini bukan waktunya untuk berselisih dengan keluarga Wang. Selama kedua belah pihak tidak bertindak terlalu jauh, mereka akan menoleransinya. Jika tidak, mereka hanya akan memberi kesempatan pada pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Mereka percaya bahwa aliansi pembunuhan surga bukanlah orang bodoh. Mereka bisa melihat ini. Mereka tidak punya waktu untuk marah. Saat ini, Sun Yifan muncul di samping mereka dan mencipir. Apa rencanamu? Mendengar perkataan Sun Yifan, mata banyak orang berbinar. Malam ini, Sun Yifan telah menggunakan kartu asnya secara maksimal, bukan? Pertama, dia menyergap gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga beberapa kali, menyebabkan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga kehilangan kesabaran. Kemudian, dia mengatur strategi kota kosong, menyebabkan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga meleset dari sasarannya. Kemudian, dia dengan santai menipu Heaven Murder Alliance. Kini, pertempuran yang tampak seperti letusan gunung berapi itu berakhir dengan tergesa-gesa. Keluarga Wang tidak menderita kerugian apapun dan memperoleh panen besar. Bukankah ini cukup untuk membuktikan metode Sun Yifan? Lalu, apa lagi yang direncanakan Sun Yifan? Dari kata-kata Sun Yifan, terlihat bahwa dia pasti punya rencana cadangan. Aliansi Sembilan Kota, hehe, saya tidak memberikannya secara gratis. Mendengar pertanyaan semua orang, Sun Yifan menyipitkan matanya dan bergumam. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Kilatan cahaya samar itu menyebabkan hati orang-orang bergetar tak terkendali. Ses! Melihat pemandangan ini, banyak orang diam-diam tersentak dalam hati. Seperti yang diharapkan, Sun Yifan masih punya rencana cadangan. Kini, sepertinya semua yang terjadi malam ini hanyalah permulaan. Badai nyata akan datang. Dari kata-kata Sun Yifan, sepertinya dia menargetkan Aliansi Sembilan Kota. Jika itu masalahnya, Aliansi Pembunuhan Surga benar-benar tidak punya waktu untuk marah. Tidak peduli betapa marahnya mereka, mereka mungkin harus menekannya, bukan? Apa yang harus kita lakukan? Jubah Hitam bertanya dengan suara rendah. Atur ulang Kota Hong. He he, Kota Hong menderita kerugian besar kali ini. Yang tersisa hanyalah menunggu Aliansi Pembunuhan Surga meminta bantuan, bukan? Sun Yifan berkata sambil tersenyum tipis. Semuanya masih terkendali. Memikirkan rencananya, mata Sun Yifan berbinar. Rencana ini sangat penting. Jika rencana dalam pikirannya dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka setelah perang suci ini, hasil perang akan ditentukan. Keluarga uang pasti bisa mencapai puncak. Tapi seberapa besar masalah yang akan timbul dalam hal ini? Memikirkan hal ini, ekspresi Sun Yifan berubah menjadi serius. Tidak peduli apa, kali ini, dia harus bertahan sampai akhir. Kota Hong. Melihat kota Hong di belakangnya, Sun Yifan tenggelam dalam pikirannya. Ayo masuk kota dulu. Kita akan membicarakan ini saat kita kembali ke mansion. Sun Yifan berkata sambil tersenyum sambil mengumpulkan pikirannya dan menatap mata penasaran orang-orang di sekitarnya. Ini bukan tempat untuk berbicara. Siapa yang tahu berapa banyak mata tersembunyi yang menatap mereka dari segala arah. Ini bukan waktunya membicarakan masalah ini. Setelah meninggalkan beberapa orang untuk membereskan kekacauan, orang-orang lainnya segera mengikuti Wang Chen dan Sun Yifan ke kota Hong. Guntur keras, tapi sedikit tindakan. Saat Wang Chen dan yang lainnya memasuki kota Hong, suara dingin datang dari hutan 10.000 meter dari kota Hong. Di hutan terpencil ini, ada tiga sosok yang berdiri saat ini. Zilan, Keer, dan Gu Yue. Benar, bukankah ketiga orang ini ada di sini? Saat fajar, mereka bertiga datang ke sini. Terlebih lagi, itu terjadi di awal pertempuran itu. Mereka bertiga bisa dikatakan telah menyaksikan semuanya. Melihat pemandangan yang menyebar, jejak kekecewaan muncul di mata Zilan. Apakah kita benar-benar tidak akan memasuki kota? Mendengar perkataan Zilan dan melihat ekspresi Zilan, Keer mengerutkan kening dan bertanya. Zilan sedikit tidak puas dengan perkataan Zilan. Saat ini, Zilan benar-benar asing. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Zilan hingga membuatnya menjadi orang seperti itu. Tadi malam, menurut rencana Zilan dan Gu Yue, mereka ingin langsung kembali ke kota Hong. Meskipun mereka tidak bisa membalikkan keadaan dengan kekuatan mereka, tetap tidak buruk untuk bisa membantu dalam pertempuran seperti itu. Namun, Zilan menolak permintaan Keer dan Gu Yue. Mereka memilih untuk diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Hal ini membuat Zilan dan Keer kecewa. Untungnya, keluarga Wang dan Wang Chen masih menjadi kepala keluarga dan keluarga yang mereka kenal. Mereka masih bisa terus menciptakan keajaiban. Hampir tanpa usaha, mereka memaksa pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte kembali. Hal ini membuat Keer dan Gu Yue menghela nafas lega. Namun, Zilan sepertinya tidak puas. Hal ini membuat Keer dan Gu Yue tidak tahu harus berkata apa. Masuk ke kota, tidak dibutuhkan. Dalam beberapa hari, pertempuran tidak akan dimulai. Setidaknya, ini tidak akan dimulai di kota Hong. Mendengar perkataan Keer, ekspresi Zilan tidak berubah. Ayo pergi, tidak perlu terus menonton. Begitu dia selesai berbicara, Zilan berbalik dan mendesah pelan. Gunturnya keras dan hujannya kecil. Awalnya, di mata banyak orang, pertempuran yang seharusnya seperti semburan gunung telah berakhir dengan tergesa-gesa. Tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan menghela nafas dengan emosi. Perang Suci. Setidaknya, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda Perang Suci. Ada pun kembali ke keluarga Wang. Tidak. Bagi Zilan, sekarang bukanlah waktunya untuk kembali. Masih ada hal lain yang lebih penting untuk dilakukan. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuannya, Yang Mulia Laut Selatan, kepada Zilan. Hanya Zilan yang mengetahui masalah ini. Hai. Melihat sosok Zilan yang berjalan pergi, KR mengungkapkan ekspresi khawatir dan menghela nafas. Lupakan. Setelah menghela nafas, KR dan Gu Yue saling berpandangan dan hanya bisa mengikuti. Zilan, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Titik. Ayo kembali. Saat Zilan, KR, dan yang lainnya pergi, Gao Zhan mengerutkan kening saat dia melihat kota yang secara bertahap kembali damai. Dia memandang Chi Mei di sampingnya dan bertanya. Apalagi, ayo kita pergi menemui adik laki-laki dari keluarga Wang itu. Mendengar perkataan Gao Zhan, Chi Mei mengangkat alisnya dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Pergi mencari Wang Chen. Chi Mei punya ide seperti itu. Namun, saat ini, dia tiba-tiba berubah pikiran. Wang Chen, dia adalah orang yang menarik. Jika dia langsung mengungkapkan beberapa hal sekarang, bukankah itu membosankan? Pada saat yang sama, disengaja atau tidak, Chi Mei melihat ke arah tertentu di luar kota, dan jejak cahaya dingin yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun melintas di matanya. Beberapa pria tidak tahan lagi. Menarik, seharusnya sudah lama sekali, bukan? Sepertinya ada beberapa hal yang harus saya tangani terlebih dahulu. Chi Mei menghela nafas dalam hatinya. Supremasi hijau telah kembali, iya. Menghindari wajah mempesona Chi Mei, Gao Zhan yang tidak menyadari ekspresi aneh Chi Mei, tersenyum pahit. Supremasi hijau pergi karena marah. Masalah apa yang akan ditimbulkannya? Hal ini membuat Gao Zhan khawatir. Lagi pula, sebelum pertarungan tadi malam, dia dan Chi Mei sudah merasakan ada yang tidak beres. Namun, bukan hanya mereka tidak memperingatkannya, mereka bahkan menghilang pada akhirnya, membuat supremasi hijau hampir mati. Bisa dibayangkan betapa berkobarnya amarah di hati pendeta hijau. Akankah dia melepaskannya? Dia, apa yang dapat dia lakukan? Dia seperti anjing liar. Masalah macam apa yang bisa terjadi? Aliansi pembunuhan surga, Anda tidak mengerti. Anda akan segera mengerti. Merasakan kekhawatiran Gao Zhan, Chi Mei menatap tajam ke arah Gao Zhan dan berkata. Lalu, Chi Mei tiba-tiba menyipitkan matanya. Saya khawatir meskipun ada masalah, orang-orang itu tidak akan punya waktu untuk mengatasinya. Bukan. Haha, badai baru saja dimulai. Apakah keluarga Wang benar-benar hanya punya trik kecil ini? Saya khawatir ini lebih dari itu. Mari kita lihat, sebentar lagi kita akan sibuk. Melihat ke arah kediaman keluarga Wang, mata Chi Mei bersinar dengan cahaya aneh saat dia berkata dengan lembut. 3142 Perang yang diantisipasi tidak terjadi. Atau lebih tepatnya, itu berakhir dengan tiba-tiba. Melihat keluarga Wang pergi, orang-orang di sekitar kota Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tentu saja ini merupakan hasil yang mengecewakan. Badai belum turun, tapi awan gelap telah menghilang. Bagaimana mungkin mereka tidak kecewa? Seberapa megahkah pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte? Masing-masing dari mereka adalah penguasa medan perang. Namun, siapa sangka mereka akan berakhir seperti ini? Memulai Perang Suci, menuju ke selatan menuju keluarga Wang, hanya untuk pergi dalam keadaan yang menyedihkan. Memang benar, dunia telah berubah dan zaman telah berubah. Era milik keluarga Wang telah tiba. Mereka tidak dapat dihentikan. Ada pun aliansi pembunuhan surga. Di mata kebanyakan orang, itu hanyalah lelucon. Mereka datang ke kota Hong secara agresif, tetapi tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, mereka hampir musnah dan harus pergi dalam keadaan mengenaskan. Mungkin, ini adalah satu-satunya hiburan bagi pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. B Asteris Jingan, keluarga Wang keterlaluan. Tuanku, kita tidak bisa membiarkan keluarga Wang pergi seperti ini. Pada siang hari, di aula utama rumah milik keluarga Wang di kota Kian, terdengar suara gemuruh marah. Pendeta Hijau. Itu benar. Pada saat ini, sosok menyedihkan yang berdiri di aula utama adalah Pendeta Hijau. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Orang-orang yang dia bawa ke kota Hong semuanya musnah. Pendeta Hijau tidak bisa menelan kemarahan ini bagaimanapun caranya. Setelah kembali ke aliansi pembunuhan surga, Pendeta Hijau segera menemukan pria berambut perak itu. Penghinaan yang diberikan keluarga Wang kepada Pendeta Hijau tidak akan pernah terlupakan. Bahkan saat ini, mata Pendeta Hijau masih merah. Keluarga Wang keterlaluan. Mendengar auman Pendeta Hijau, seseorang di aula utama hanya bisa menghela nafas. Dari tadi malam hingga sekarang, berapa banyak orang yang kalah dari Heaven Murder Alliance? Belum lagi puluhan orang yang tewas dalam penyergapan tersebut, orang yang dibawa oleh Pendeta Hijau ke kota Hong berjumlah puluhan orang. Apakah hasilnya? Namun, hanya tiga orang yang kembali. Pendeta Hijau, Chi Mei, dan Gao San. Selain mereka, sisanya musnah. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa aliansi pembunuhan surga tidak merasakan kesulitan. Memikirkan hal ini, dia merasa tidak puas dengan keluarga Wang. Haha, apa yang bisa kamu lakukan jika kemampuanmu lebih rendah dari orang lain? Bagaimana mereka bisa menyalahkan keluarga Wang atas hal ini? Selain itu, bagaimana kita bisa menyalahkan keluarga Wang? Tentu saja, beberapa orang patah hati atas hilangnya aliansi pembunuhan langit. Namun, ada juga orang yang bergembira atas kemalangan Pendeta Hijau. Pendeta Hijau, di masa lalu, orang ini sangat arogan dalam aliansi pembunuhan surga. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa tidak puas. Sekarang mereka menyaksikan Pendeta Hijau mengalami kemunduran yang begitu besar, tentu saja, beberapa orang merasa senang. Keluarga Wang Setelah Supremasi Hijau kembali, dia dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia akan membalas dendam pada keluarga Wang. Namun, mereka adalah aliansi pembunuhan surga. Bagaimana dia akan membalas dendam pada keluarga Wang? Apa kesalahan keluarga Wang? Selama penyergapan, aliansi pembunuhan surga dan keluarga Wang bertindak secara terpisah. Bagaimana mereka bisa menyalahkan keluarga Wang? Di sisi lain, keluarga Wang telah memenangkan setiap pertempuran. Mungkinkah mereka akan menyalahkan keluarga Wang atas kemenangan mereka? Itu adalah sesuatu yang bahkan orang idiot pun tidak akan lakukan. Adapun kota Hong, itu hanyalah tipu muslihat. Itu adalah rencana keluarga Wang. Siapa yang meminta Supremasi Hijau untuk masuk ke dalam perangkap mereka? Bagaimana mereka bisa menyalahkan keluarga Wang atas hal ini? Memikirkan hal ini, beberapa orang mencibir. Haha, Supremasi Hijau? Jika kamu punya nyali, kamu bisa saja mengatakan hal itu kepada keluarga Wang. Mengapa kamu kembali ke sini untuk melampiaskan amarahmu? Di aula besar, Chi Mei mencibir dengan jijik. Huh, Chi Mei, kamu. Mendengar kata-kata Chi Mei, kagungan hijau merasa seperti ada yang menginjak ekornya. Dia memelototi Chi Mei. Chi Mei, Gao Zhan. Bagus sangat bagus. Kalian berdua be asteris jingans. Di mana kamu selama pertempuran. Yang mulia, Chi Mei dan Gao Zhan harus memberi saya penjelasan. Memikirkan tindakan Gao Zhan dan Chi Mei, seberapa sedihnya Supremasi Hijau. Kita harus tahu betapa putus asa dan ketakutannya Pendeta Hijau ketika dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Namun, ini tidak berakibat fatal. Yang fatal adalah dia menyadari bahwa Chi Mei dan Gao Zhan telah menghilang. Pada saat itu, Supremasi Hijau menyadari bahwa dia telah ditinggalkan. Apa yang lebih membuat putus asa daripada ditinggalkan oleh rekan satu tim? Inilah yang paling membuat marah Green Supremasi. Memikirkan hal ini, Supremasi Hijau memelototi Gao Zhan dan Chi Mei. Jika pandangan bisa membunuh, Supremasi Hijau akan membunuh Chi Mei dan Gao Zhan berkali-kali lipat. Huh, apakah kamu menyalahkanku? Menghadapi kemarahan keagungan hijau, Chi Mei mendengus dan menatapnya dengan genit. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena bodoh. Itu benar-benar jebakan. Keluarga macam apa keluarga Wang itu? Tempat seperti apa kota Hong itu? Bagaimana mungkin keluarga Wang tidak waspada? Tapi Anda, Anda tidak mematuhi perintah yang mulia dan tidak segera membantu keluarga Wang. Anda ingin memanfaatkan pertempuran ini? Bukan. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa jatuh ke dalam perangkap seperti itu? Chi Mei sama sekali tidak takut pada Supremasi Hijau. Kamu berlari kencang, tapi saat kami menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Bagaimana kami bisa memberitahu kamu? Gao Zhan mengerutkan bibir dan mendengus. Jadi begitu, Green Robe, sepertinya kamu sedang mencari kematian. Benar, bagaimana keluarga Wang bisa berselisih dengan kita saat ini? Mereka baru saja memasang jebakan. Apakah Anda mengharapkan keluarga Wang berperang melawan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga? Anda terlalu banyak berpikir. Sekarang, apa lagi yang bisa Anda keluhkan? Mendengar perkataan Chi Mei dan Gao Zhan, kerumunan itu meledak. Dengan pria berjubah merah sebagai pemimpinnya, dia tidak menahan sindirannya. Kalian, bagus, sangat bagus. Mendengar suara-suara yang memekakan telinga, kagungan hijau menjadi sangat marah. Ini adalah kemarahan. Terutama ekspresi Chi Mei yang meremehkan, membuat Supremasi Hijau merasa seperti sudah kehilangan akal sehatnya. Salahkan aku. Pertanyaan retoris ini lebih kejam daripada pedang tajam, yang menusuk ke dalam hati keagungan hijau. Dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Salahkan Chi Mei. Bagaimana bisa Pendeta Hijau menyalahkan Chi Mei atas perkataannya? Terlebih lagi, tidakkah mereka melihat betapa populernya Chi Mei? Semua orang berpihak pada Chi Mei, wanita terkutuk itu. Apalagi yang bisa dilakukan Supremasi Hijau. Apakah dia benar-benar akan menimbulkan kemarahan publik? Aliansi Pembunuhan Surga. Ini adalah aliansi pembunuhan surga. Supremasi Hijau mengetahui bahwa aliansi pembunuhan surga memang seperti ini. Dengan kekuatan Heaven Murder Alliance, tampaknya kuat tapi bagaimana dengan bagian dalamnya? Di dalam Heaven Murder Alliance, ada terlalu banyak hubungan, terlalu banyak perselisihan, dan perselisihan yang tak ada habisnya. Menonton pertunjukan yang bagus sudah menjadi hal biasa. Yang kuat adalah rajanya, pemenangnya adalah rajanya. Ini adalah aturan bertahan hidup dalam Heaven Murder Alliance. Karena itu, aliansi pembunuhan surga masih dalam kondisi seperti sekarang. Kalau tidak, dengan reputasi mereka, bagaimana mereka bisa berada dalam situasi ini? Memikirkan semua ini, Supremasi Hijau dipenuhi dengan kebencian. Baiklah, masalah ini berakhir di sini. Sekarang bukan waktunya untuk melepaskan kepura-pura ramah dengan keluarga Wang. Merasakan kegilaan Green Supremasi, pria berambut perak itu mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia menatap dingin ke semua orang yang hadir. Saat pria berambut perak mengalihkan pandangannya, semua orang segera merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Seketika, Aula yang berisik itu menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada pria berambut perak itu. Masalah ini tidak bisa disalahkan pada keluarga Wang. Gunung Sainte, pavilion pembunuh naga. Hehehe, bagus sekali. Merasakan tatapan semua orang, pria berambut perak itu mencibir. Itu benar, bagaimana dia bisa menyalahkan keluarga Wang? Dia bahkan harus mengakui bahwa keluarga Wang melakukannya dengan baik, jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Apa yang perlu dikeluhkan? Di sisi lain, niat membunuh pria berambut perak itu melonjak ketika dia memikirkan kekalahan aliansi pembunuhan surga. Semua ini disebabkan oleh gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga. Tuan, jika Anda bertanya kepada saya, gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga biasa saja. Mengapa kita tidak menyerang saja dengan pasukan kita dan membunuh orang-orang itu? Itu benar. Setelah orang-orang itu dikalahkan oleh keluarga Wang, mereka mendirikan kemah di depan kota Kian. Bukankah itu merupakan ancaman langsung bagi kita? Huh, karena mereka tidak bisa berurusan dengan keluarga Wang, apakah mereka akan berurusan dengan kita? Saat pria berambut perak itu mengamuk, banyak orang yang merespons. Itu benar. Mereka baru saja menerima kabar bahwa setelah dipaksa mundur oleh keluarga Wang, gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga mendirikan kemah antara kota Hong dan kota Kian. Apa yang mereka coba lakukan? Tidak ada yang akan percaya bahwa mereka tidak memiliki ambisi terhadap aliansi pembunuhan surga. Pada saat ini, mengambil keuntungan dari fakta bahwa orang-orang itu baru saja kalah dan tidak bersemangat, jika mereka menyerang sekarang, aliansi pembunuhan surga mungkin bisa membuat nama mereka terkenal. Bagi aliansi pembunuhan surga, seberapa besar manfaatnya? Keluarga Wang telah memimpin. Jika tidak ada yang salah, berita tentang ini akan menyebar ke seluruh dunia dalam dua hari. Saat itu, keluarga Wang pasti tidak akan terkalahkan. Jika kita tertinggal lagi, saya khawatir kita akan mendapat masalah. Ada juga orang yang terlihat khawatir. Reputasi keluarga Wang seperti banjir. Dalam pertempuran pertama Perang Suci, keluarga Wang bahkan memaksa gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga mundur. Hal ini membuat aliansi pembunuhan surga cemas. Yang paling penting, dibandingkan dengan keluarga Wang, kekalahan aliansi pembunuhan surga merupakan sebuah penghinaan besar. Bagaimana aliansi pembunuhan surga bisa menerima hal ini? Jika ini terus berlanjut, siapa yang mampu menekan keluarga Wang? Mereka berharap keluarga Wang, gunung Sainte, dan pavilion pembunuh naga akan menderita kerugian besar dan dapat memperoleh manfaatnya. Namun, sekarang, pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte sepertinya mengarahkan pedang mereka ke aliansi pembunuhan surga. Lebih penting lagi, jelas bahwa dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga, mereka bukanlah tandingan keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, aliansi pembunuhan surga harus mempertimbangkan kembali. Jika keluarga Wang kalah lagi, siapa yang bisa menghentikan momentum keluarga Wang? Mungkin, Heaven Murder Alliance bisa menyaksikan pertarungan harimau. Namun, jika mereka tidak bisa menghilangkan rasa malu yang mereka alami tadi malam, seberapa besar manfaat yang bisa mereka peroleh dari menyaksikan harimau berkelahi. Manfaat yang bisa mereka peroleh terlalu terbatas. Mereka butuh ketenaran, mereka butuh momentum, mereka perlu menebus reputasi mereka. Pada saat ini, jika mereka bergerak. Setelah diskusi orang banyak, suasana di tempat kejadian berangsur-angsur berubah. Semakin banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte. Tak perlu dikatakan lagi, kinerja keluarga Wang dan tidak bergunanya pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte membuat aliansi pembunuhan surga cemas. 3143 Di aula, orang-orang dari Heaven Murder Alliance mulai gelisah. Bagaimanapun, apa yang ada di depan mereka adalah godaan yang sangat besar. Selanjutnya, he he, akankah keluarga Wang benar-benar berusaha keras? Saya khawatir mereka akan segera memasukkan kita ke dalam rencana mereka. Aliansi Sembilan Kota memberikannya kepada kami, bagaimana keluarga Wang bisa melepaskannya? Jika mereka tidak menyaret kita ke dalam rawa, keluarga Wang pasti tidak akan melepaskannya. Daripada menunggu kematian, kenapa kita tidak mengambil inisiatif menyerang? Memikirkan gaya keluarga Wang dalam melakukan sesuatu, seseorang mau tidak mau berkata. Semua orang memahami gaya keluarga Wang dalam melakukan sesuatu. Keluarga Wang bukanlah keluarga yang akan menderita kerugian. Dengan melepaskan aliansi Sembilan Kota, mereka telah menyeret aliansi pembunuhan surga ke dalam rawa. Namun, ini jelas bukan tujuan akhir keluarga Wang. Tujuan utama klan Wang adalah membiarkan aliansi pembunuhan surga menyerang. Mereka ingin aliansi pembunuhan surga berada di garis depan dalam pertempuran antara Gunung Suci dan Pavilion Pembantaian Naga. Inilah tujuan sebenarnya keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, akankah keluarga Wang benar-benar bertarung sampai mati melawan Gunung Sainte dan memberikan keuntungan kepada aliansi pembunuhan surga? Tidak. Tentu saja tidak. Siapa yang tahu rencana jahat macam apa yang dipikirkan Sun Yifan terkutuk itu di dalam hatinya? Dalam keadaan seperti itu, Heaven Murder Alliance sangat pasif. Saat ini, satu-satunya pilihan mereka adalah mengambil inisiatif. Karena situasinya sudah mencapai tahap ini, mereka harus mengendalikan situasi. Jika mereka ingin mengendalikan situasi dari keluarga Wang, mereka harus memulai dengan pertempuran ini. Dalam pertempuran ini, mereka dapat membunuh pasukan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga, membangun reputasi mereka, dan menekan momentum keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, aliansi pembunuhan surga untuk sementara bisa mendapatkan pijakan. Memikirkan hal ini, mata banyak orang menyala-nyala. Bahkan pria berambut perak, yang merupakan pemimpinnya, mau tidak mau terdiam setelah mendengar diskusi tersebut. Itu benar. Namun, pria berambut perak itu punya kekhawatiran lain. Untuk Perang Suci ini, Pavilion Pembantaian Naga dan Gunung Sainte telah tampil dengan kekuatan penuh. Kekuatan mereka tidaklah sederhana, ratusan orang di depan kami hanyalah garda depan mereka. Di mana ahli sebenarnya, di mana tentara sebenarnya, segera, orang-orang ini akan datang menjemputnya. Saya khawatir jika kita benar-benar mengambil inisiatif menyerang, itu bertentangan dengan keinginan keluarga Wang. Setelah merenung sejenak, pria berambut perak itu menghela nafas dengan ekspresi tidak ramah. Keluarga Wang benar-benar selangkah lebih maju, selangkah demi selangkah, mengambil inisiatif langkah demi langkah. Aliansi pembunuhan surga sebenarnya telah jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan. Sepertinya kerjasama dengan keluarga Wang adalah sebuah kesalahan. Ini hanya meminta kulit harimau. Bahkan pria berambut perak pun mau tidak mau merasa sedikit menyesal saat ini. Namun, pria berambut perak itu dengan cepat menenangkan diri. Mengambil alih aliansi sembilan kota memang mengecewakan, tetapi jika mereka tidak mengambil alih aliansi sembilan kota, dapatkah mereka menghindari masalah ini? Tidak. Mustahil. Dengan metode keluarga Wang, mereka pasti akan terseret ke dalam perang ini. Keluarga Wang. Sialan keluarga Wang. Pria berambut perak itu mengutuk. Ya, saat ini, kami hanya bertemu dengan barisan depan Gunung Sainte dan Pavilion Sanlong. Apakah perang suci yang sesungguhnya benar-benar telah dimulai? Mendengar perkataan pria berambut perak itu, seseorang mau tidak mau tersenyum pahit. Bahkan bisa dikatakan selama Gunung Sainte dan lelaki tua dari Pavilion Sanlong tidak muncul, perang suci yang sebenarnya tidak akan dimulai. Saat pria berambut perak mengatakan ini, wajah semua orang menjadi jelek. Perang suci belum benar-benar dimulai, tetapi aliansi pembunuhan surga telah menderita banyak korban jiwa. Memikirkan hal ini, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Berengsek. Setelah beberapa saat, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Situasinya sangat rumit. Membunuh. Kita tidak bisa membiarkan keluarga Wang terus memimpin situasi ini. Menarik nafas dalam-dalam, pria berjubah merah itu tersenyum pahit. Membunuh. Ini adalah satu-satunya jalan keluar bagi aliansi pembunuhan surga. Jika mereka ingin keluar dari situasi yang tidak menguntungkan ini, mereka hanya bisa membunuh. Malam ini, kami akan mengambil tindakan. Melihat semua orang telah menyatukan pikiran mereka, pria berambut perak itu akhirnya berkata. Tidak ada pilihan lain. Segera, setelah beberapa pengaturan, aliansi pembunuhan surga membuat keputusan untuk mengambil inisiatif. Langit benar-benar akan berubah. Di dalam kota Kian, di halaman terpencil, Chi Mei menyipitkan matanya dan melihat ke langit sambil bergumam pada dirinya sendiri. Langit benar-benar akan berubah. Aliansi pembunuhan surga akan mengambil inisiatif menyerang. Memikirkan hal ini, bibir Chi Mei membentuk senyuman dingin. Saat ini, Chi Mei tidak semenarik dulu. Matanya sangat dalam, seperti genangan air yang dalam sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Chi Mei saat ini seperti orang yang sama sekali berbeda dari Chi Mei di masa lalu. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak keluar? Tiba-tiba, sudut mulut Chi Mei melengkung, memperlihatkan senyuman geli. Matanya menatap hutan bambu di kedalaman halaman. Kilatan cahaya melintas di mata Chi Mei. Sedikit niat membunuh muncul di matanya. Atau kamu ingin aku mengajakmu keluar? Menatap hutan bambu beberapa saat, Chi Mei mengerutkan kening saat melihat orang yang bersembunyi di hutan bambu belum keluar. Suaranya menjadi lebih dingin. Sudah kuduga, aku tidak bisa bersembunyi darimu. Akhirnya, setelah merasakan niat membunuh Chi Mei, sosok yang bersembunyi di hutan bambu perlahan keluar. Dia tinggi, dengan kulit sehalus batu giyok, mata cerah, dan gigi putih. Temperamennya luar biasa. Terutama gaun umu itu, yang berfungsi sebagai pelapis pesona menakjubkan dari sosok itu. Saat ini, sosok yang muncul seolah-olah merupakan bagian alami dari hutan bambu, membentuk gambaran yang indah. Chi Mei mau tidak mau menampakkan ekspresi keheranan saat melihat sosok ungu berdiri di depan hutan bambu. Namun, Chi Mei dengan cepat mendapatkan kembali pesonannya yang biasa. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman menawan. Orang yang luar biasa, sayang sekali, sayang sekali. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu, Chi Mei menggelengkan kepalanya sedikit dan menunjukkan ekspresi simpatik. Apakah dia memintamu untuk datang? Kemudian, Chi Mei mengganti topik dan bertanya langsung. Guru meminta saya untuk datang dan menyampaikan pesan. Wanita itu tidak tergerak oleh pesona Chi Mei saat ini. Dia bahkan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Oh. Sampaikan pesan. Haha. Sudah berapa tahun? Cek cek cek. Era abad pertengahan. Seharusnya itu saja. Setelah era abad pertengahan, belum ada kontak. Mengapa? Pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepadaku? Saya sedikit tertarik. Mungkinkah yang Anda bicarakan tentang anak kecil itu, Wang Chen? Mata Chi Mei berbinar dan dia bertanya sambil tersenyum tipis. Orang itu ingin menyampaikan pesan padanya. Hal ini tidak mengejutkan Chi Mei. Benar, seharusnya ini saatnya dia menyampaikan pesan, bukan? Waktunya sudah tiba. Wanita berbaju ungu itu berkata dengan tenang. Waktunya telah tiba. Itulah pesan yang ingin dia sampaikan kepada Chi Mei. Waktunya sudah matang. Haha. Chi Mei mengangkat alisnya sedikit ketika dia mendengar wanita berpakaian ungu itu. Zilan, kamu pasti Zilan, kan? Lalu, seolah dia memikirkan sesuatu, Chi Mei bertanya. Zilan. Itu benar. Bukankah wanita berbaju ungu yang berdiri di depan hutan bambu adalah Zilan? Meskipun ini pertama kalinya dia melihat Zilan, Chi Mei sudah menebak identitasnya. Tidak berhubungan selama ribuan tahun. Hanya saja mereka belum melakukan kontak. Namun, bagaimana mungkin Chi Mei tidak menyadari beberapa hal yang terjadi di sekitar wanita itu. Sama seperti bagaimana dia menyadari situasi Chi Mei saat ini. Mata Chi Mei berkilat penuh ketertarikan ketika dia memikirkan identitas Zilan dan metode wanita itu. Hal ini sepertinya menjadi semakin menarik. Aku sudah menyampaikan pesannya, saatnya berangkat. Guru berkata bahwa dia sedang menunggu balasan Anda. Zilan mengungkapkan ekspresi terkejut ketika pihak lain secara langsung mengungkapkan identitasnya. Kemudian, dia mengerutkan kening, berbalik, dan berjalan ke kejauhan. Dia telah menyampaikan pesan itu. Adapun balasan pihak lain, Zilan tentu saja tidak perlu peduli. Ini adalah hal terpenting yang harus dia lakukan ketika dia meninggalkan Dragonfield. Sejak itu selesai, sudah waktunya dia melakukan apa yang perlu dia lakukan. Memikirkan hal ini, Zilan berbalik dan pergi. Mungkin suatu hari nanti kamu akan menyesalinya. Bagaimana dengan itu, gadis kecil, ikuti aku, dan aku akan memberitahumu kebenarannya. Melihat Zilan hendak berbalik dan pergi, Cimei sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata. Jika dia mengikutinya, dia akan memberikan kebenaran padanya. Sepertinya itu hal yang bagus. Kalau begitu, pasti akan lebih menarik bukan? Cimei menatap lurus ke punggung Zilan saat dia berjalan pergi. Mungkin gadis ini sudah menyadari sesuatu. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi lebih menarik. Cimei suka membuat segalanya menjadi lebih menarik. Benar saja, seperti dugaan Cimei, setelah mendengar kata-katanya, sosok Zilan berhenti. Kebenaran. Zilan mengerutkan kening. Apakah itu tentang kenangan masa lalunya? Meskipun dia tidak pernah mengatakannya, bahkan kepada KR dan Gu Yue, bagaimana mungkin Zilan tidak menyadari masalahnya sendiri. Tanggal 15 bulan purnama seperti kehidupan baru. Selama bertahun-tahun, dibawah bimbingan dan bimbingan KR yang terus-menerus, dia sepertinya selalu memikirkan sesuatu. Namun, setiap tanggal 15 bulan purnama merupakan awal yang baru. Perasaan ini semacam siksaan bagi Zilan. Dia menyadari sepertinya ada masalah dengan tubuhnya. Karena itu, sebagian kebenaran tentang dirinya disembunyikan dari Cimei. Dan sekarang, syarat yang diajukan Cimei jelas menggiurkan. Beri dia kebenaran. Itu cukup untuk menarik perhatian Zilan. Bagaimana mungkin Zilan tidak ragu? Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Tidak dibutuhkan. Namun, setelah menarik nafas dalam-dalam, Zilan berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya dan berjalan ke kejauhan. Mungkin dia takut jika dia terus tinggal, dia secara tidak sengaja tidak bisa mengendalikan rasa ingin tahu dan keinginan di dalam hatinya. Sebuah kebenaran. Entah kenapa, Zilan mengejar kebenaran, tapi dia juga takut. Sepertinya dia bersembunyi dari sesuatu. Tidak lagi, betapa menentukannya. Mendengar perkataan Zilan dan melihat punggung Zilan yang tegas, Cimei menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia tersenyum, tapi senyumannya menjadi lebih cemerlang. Hahaha. Pada akhirnya, Cimei malah tertawa hingga kejang-kejang. Tidak lagi, apakah kamu benar-benar tidak ingin mengetahui kebenarannya? Hehehe, kamu hanya menipu dirimu sendiri. 3144. Cimei tersenyum tipis saat dia melihat ke arah yang ditinggalkan Zilan. Namun, saat Zilan perlahan menghilang dari pandangannya, Cimei menyipitkan matanya. Senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh lapisan S. Apakah waktunya benar-benar matang? Apakah anda akan mengambil tindakan? Mata Cimei menjadi lebih dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat itu. Zilan, ini adalah langkah pertamamu, bukan? Atau anda sudah lama menunggu langkah ini? Anda telah membuat banyak persiapan. Sekarang bidak catur sudah ditempatkan, apa selanjutnya? Anda harus memulai dari langkah kedua, bukan? Apa yang kamu ingin aku lakukan dengan memintanya memberitahuku sekarang? Minta saya untuk kembali, untuk memulai kembali rencana itu. Cimei bergumam di tengah angin dingin, alisnya perlahan berkerut. Zilan, dia juga orang yang menyedihkan. Wang Chen, saya ingin tahu apakah anda bisa lolos dari bencana pertama ini. Cimei bertanya sambil berpikir sambil berbalik untuk melihat ke arah kota Hong di kejauhan. Mungkin orang lain mungkin tidak tahu atau bisa menceritakan apa yang terjadi pada Zilan, tapi bagaimana mungkin Cimei tidak tahu. Dia bersimpati dengan Zilan. Saya harap anda bisa memberi saya kejutan. Sepertinya anda tidak pernah kekurangan kejutan. Senyuman Cimei kembali ke kondisi menawannya. Ini pertandingan catur yang besar. Setelah sekian lama, Cimei mengumpulkan pikirannya dan menghela nafas. Dia berbalik dan berjalan menuju kamar di sebelah hutan bambu. Kali ini, dunia benar-benar akan berubah. Malam gelap dan angin kencang. Hari terasa berlalu dengan sangat cepat. Ketika malam kembali tiba, kota Hong dengan cepat terdiam. Di dalam kota, tercium bau samar mesiu. Meskipun pertempuran tadi malam tidak terjadi, kemunculan Heaven Murder Alliance telah menyebabkan kota Hong menderita kerugian yang signifikan. Saat ini, masih banyak reruntuhan di kota, seolah menceritakan kisah pertempuran tadi malam. Rumah wali kota masih terang-benderang. Namun, ini bukan lagi kota yang kosong. Malam ini, semua orang dari aliansi keluarga Wang ada di mansion. Saat ini, ada banyak orang berkumpul di aula. Sky Murder Alliance akhirnya tidak tahan lagi. Breaking Heaven Blade bertanya dengan cemberut sambil menatap Wang Chen dan Sun Yifan. Ada kabar bahwa mereka akan mengambil tindakan malam ini. Sun Yifan berkata sambil tersenyum. Berita datang dari Heaven Murder Alliance. Mereka akan mengambil tindakan malam ini. Sun Yifan segera mengumpulkan semua orang dan memberitahu mereka tentang hal itu. Sun Yifan terlibat dalam semua ini. Seperti yang kamu harapkan. Setelah mendapat konfirmasi Sun Yifan, nenek moyang keluarga Ryu tersenyum pahit. Kali ini, keluarga Wang masih membuat marah pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte dengan menyerahkan aliansi sembilan kota. Mereka tidak secara langsung mendorong pasukan ini menuju aliansi sembilan kota, tempat aliansi pembunuhan surga berada. Pada awalnya, banyak orang yang bingung. Mereka melepaskan aliansi sembilan kota, bukankah mereka ingin mengalihkan masalah? Tapi kenapa dia masih harus menghadapi pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte pada akhirnya? Meskipun ini bukan kekuatan penuh dari pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Namun, dia tidak bisa meremehkan ratusan ahli. Namun, Sun Yifan menggunakan tindakannya untuk memberitahu semua orang rencananya. Melecehkan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte, terus-menerus melancarkan serangan diam-diam, menghabiskan kekuatan mereka, dan membuat marah pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Kemudian, dia memikat barisan depan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte ke kota Hong. Setelah strategi kota kosong yang indah, pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte mundur dengan kekalahan. Hal ini menyebabkan momentum keluarga Wang kembali melonjak. Lonjakan momentum inilah yang membuat aliansi pembunuhan surga cemas. Mereka tidak bisa duduk diam lagi. Pada saat ini, aliansi pembunuhan surga melompat ke medan perang. Ini adalah rencana Sun Yifan yang sebenarnya. Untuk membuat aliansi pembunuhan surga mengambil tindakan tanpa tekanan apapun, ini hampir mustahil. Aliansi pembunuhan surga mungkin tidak sabar untuk menonton pertunjukan yang bagus. Namun, Sun Yifan memang telah membimbing aliansi pembunuhan surga dengan baik. Ini mungkin metode terbaik. Ini adalah metode yang paling cemerlang. Memikirkan hal ini, semua orang hanya bisa menghela nafas. Sun Yifan hanyalah monster. Dia benar-benar memahami isi hati Heaven Murder Alliance. Bertemu dengan orang seperti itu mungkin merupakan tragedi aliansi pembunuhan surga, bukan? Untungnya, orang-orang di sini bukanlah musuh yang ingin dihadapi Sun Yifan. Kalau tidak, memikirkan metode Sun Yifan, semua orang bergidik. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah menghela nafas, seseorang memandang Sun Yifan dan bertanya. Aliansi pembunuhan surga telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Haruskah keluarga Wang melakukan sesuatu? Tentu saja. Mendengar pertanyaan mereka, mulut Sun Yifan tersenyum. Matanya sedikit menyipit, seperti mata rubah. Kami akan menyerang. Sun Yifan segera berkata. Menyerang. Apakah kita akan membantu aliansi pembunuhan surga? Tetapi, mendengar perkataan Sun Yifan, orang eksentrik tidak dapat menahannya lagi. Metode Sun Yifan sangat sulit untuk dipahami. Tidak mudah membuat Heaven Murder Alliance tidak bisa duduk diam dan mengambil inisiatif menyerang. Ini sama saja dengan memberikan beban kepada aliansi pembunuhan surga. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang masih ingin campur tangan. Pada saat ini, bukankah mereka seharusnya duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi? Mundur dengan mulus ke belakang layar. Tetapi, kita akan menyerang. Bukankah kita hanya menyeret diri kita ke dalam rawa? Duan Tianren juga bertanya dengan ragu. Rawa, tidak, ini bukan rawa lagi. Kami berjalan di jalan yang benar. Sun Yifan sangat percaya diri. Melihat kekejauhan, mulut Sun Yifan membentuk senyuman dingin. Tidak ada yang bisa menyeret kita ke dalam rawa sekarang. Kecuali kita sendiri yang terjun ke rawa. Saatnya menyerang. Mendengar perkataan Sun Yifan, Wang Chen pun berkata sambil berpikir. Itu benar, kita harus menyerang, tapi bagaimana melakukannya adalah sebuah masalah. He he, aliansi pembunuhan surga, apakah mereka memerlukan momentum? Berikan saja pada mereka, kita bahkan perlu membantu mereka membangun momentum. Barisan depan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte memiliki cukup banyak orang. Pakarnya juga cukup banyak, jika kita membiarkan pasukan mereka berkumpul, itu akan merepotkan. Mari kita makan tim ini dulu. Terlebih lagi, kita tidak bisa membiarkan aliansi pembunuhan surga dan gunung Sainte menderita. Biarkan aliansi pembunuhan surga mempertahankan kekuatan mereka. Mereka masih harus menghadapi pasukan gunung Sainte. Pada saat ini, mata leluhur tua keluarga Ryu berbinar saat dia berkata sambil tersenyum. Mereka sudah memahami pikiran Sun Yifan. Rawa. Tidak. Malam ini, tidak ada yang bisa menyeret keluarga Wang ke dalam Rawa. Serangan keluarga Wang harus bersifat strategis. Mereka harus memastikan bahwa pertempuran malam ini adalah untuk melenyapkan sebanyak mungkin orang dari pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Ada banyak rahasia di dalamnya. Selama mereka membantu aliansi pembunuhan surga menjatuhkan barisan depan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte, bagaimana reaksi gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga? Pada saat itu, keluarga Wang akan membangun momentum dan menyalahkan aliansi pembunuhan surga. Aliansi pembunuhan surga hanya akan bersemangat. Namun, apa yang terjadi setelah kegembiraan itu? Setelah kegembiraan, mereka pasti akan menghadapi balas dendam yang tak ada habisnya. Ratusan orang. Ini adalah ratusan orang dari pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Apa yang akan terjadi pada gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga setelah menderita kekalahan besar di awal Perang Suci? Mereka mungkin akan marah, bukan? Saat itu, dibawah kemarahan seperti itu, selama keluarga Wang beroperasi dengan baik, keluarga Wang tidak perlu berbuat banyak. Pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte mungkin akan mengertakkan gigi di aliansi pembunuhan surga, bukan? Lalu, ketika tentara menyerang, apa yang akan mereka lakukan? Selama keluarga Wang menambahkan bahan bakar ke dalam api, orang-orang ini akan langsung menuju aliansi sembilan kota. Tentu saja, ada banyak aspek yang menyusahkan dalam hal ini. Namun, karena Sun Yifan berkata demikian, dia harus percaya diri. Jangan lupa, di dalam pavilion pembantaian naga, masih ada orang-orang dari keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, jika aliansi pembunuhan surga tidak bertarung sampai mati dengan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte, maka itu tidak masuk akal. Memikirkan hal ini, leluhur tua keluarga Ryu tertawa. Hahaha, aku tahu, hehe, aliansi pembunuhan surga, kelompok orang ini, jika mereka ingin menjadi terkenal, biarkan mereka memilikinya. Setelah leluhur tua keluarga Ryu menunjukkan konspirasi tersebut, semua orang di Aula tertawa. Ini sejalan dengan tujuan mereka melemparkan aliansi sembilan kota ke aliansi pembunuhan surga. Pertama, mereka menyeret aliansi pembunuhan surga ke dalam rawa, membuat mereka tidak dapat melepaskan diri, membuat mereka enggan untuk melepaskan diri. Kemudian, mereka memaksa aliansi pembunuhan surga, membuat mereka semakin tenggelam. Kemudian, mereka menambahkan bahan bakar ke dalam api, membuat aliansi pembunuhan surga tenggelam dalam gelombang besar. Ini adalah kunci dari keseluruhan rencana. Ketika Sun Yifan melaksanakan seluruh rencananya, dia telah melihat situasi hari ini. Semua orang hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Namun, hal itu menghilangkan kabut di hati setiap orang. Seketika, ketidakpuasan terakhir yang mereka miliki karena menyerah pada aliansi sembilan kota menghilang. Di Aula, keinginan semua orang bersatu, dan semangat mereka tinggi. Siapa yang akan membantu aliansi pembunuhan surga? Jiang Chen Yuan bertanya penuh harap. Memikirkan rencana ini, Jiang Chen Yuan tidak dapat menahannya lagi. Kami tidak membutuhkan terlalu banyak bantuan. Kekuatan Heaven Murder Alliance bukan hanya untuk pertunjukan. Kami tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan mereka. Orang-orang kita tidak perlu terburu-buru ke depan. Kita hanya perlu mengibarkan bendera dan meneriakan seruan perang. Tadi malam, bukankah aliansi pembunuhan surga ingin bersembunyi dan mendapatkan keuntungan? Hari ini, kami akan melakukan itu. Namun, kita harus mengirimkan cukup banyak orang untuk menunjukkan ketulusan kita, sehingga aliansi pembunuhan surga tidak bisa berkata apa-apa. Sun Yifan menyipitkan matanya dan bergumam. Seperti ini. Setelah merenung sejenak, di bawah tatapan penuh harap semua orang, Sun Yifan langsung membuka mulutnya dan berkata, Empat keluarga besar, empat tanah suci, pergi. Saat aliansi pembunuhan surga berperang melawan pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte, kalian mengacaukan situasi. Perkuat momentumnya. Ras binatang, keluarga Zan, keluarga tinta Phoenix, dan markas besar keluarga uang saya menghalangi jalan keluar. Malam ini, kami menangkap penyu di dalam toples. Bunuh sebanyak yang kamu bisa. Tentu saja kita harus memperkuat momentumnya, tapi kita harus mengurangi kehadiran kita semaksimal mungkin. Kalian harus memahami ini dengan baik. Adapun bagaimana cara mendapatkan keuntungan dalam pertempuran ini, menurut saya kalian harusnya sudah jelas. Sun Yifan bertanya sambil tersenyum yang bukan senyuman. Pertarungan ini tidak sulit, satu-satunya kesulitan adalah bagaimana memahaminya dengan baik. Inilah yang dikhawatirkan Sun Yifan. Namun, semua ini bergantung pada empat keluarga besar dan empat tanah suci. Memikirkan hal ini, Sun Yifan menyipitkan matanya. Ini pertarungan sesungguhnya, bukan? 3145. Angin sejuk bertiup. Aura pembunuh meresap antara langit dan bumi. Di dataran luas antara kota Hong dan kota Kian, malam tampak semakin gelap. Paviliun Pembantaian Naga dan Pasukan Gunung Sainte akhirnya memilih untuk mendirikan kemah di kota kecil di dataran ini. Seluruh kota menjadi sesak karena kedatangan paviliun Pembantaian Naga dan Pasukan Gunung Sainte. Di tengah malam, seluruh kota sepertinya tertidur lelap. Namun kenyataannya, berapa banyak orang yang tidak bisa tidur. Kedatangan paviliun Pembantaian Naga dan Pasukan Gunung Sainte ke kota yang damai ini sangat jelas artinya. Ledakan. Di bawah malam tanpa tidur, di tengah malam, suara gemuruh tiba-tiba meledak, benar-benar merobek ketenangan. Niat membunuh memenuhi udara. Gelombang raungan marah terdengar. Di tengah gemuruhnya, seluruh kota tampak berada dalam kekacauan. Sialan, itu adalah aliansi pembunuhan surga. Aliansi pembunuhan surga ada di sini. Aliansi pembunuhan surga, kamu meminta kematian. Segera setelah itu, gelombang raungan kemarahan terdengar dan angin kencang tak berujung menyapu. Saat ini, seluruh kota sepertinya telah berubah menjadi perahu kecil, bergoyang di lautan tanpa batas. Pertempuran hebat akan terjadi di bawah langit malam. Benar, aliansi pembunuhan surga ada di sini. Tekanan keluarga Wang sepertinya diarahkan ke pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte, tapi yang pertama tidak bisa duduk diam adalah aliansi pembunuhan surga. Keluarga Wang menyebabkan aliansi pembunuhan surga merasakan tekanan yang sangat besar. Tanpa disadari, di bawah tekanan ini, aliansi pembunuhan surga telah masuk ke dalam perangkap yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh Sun Yifan untuk mereka. Seluruh kota dipenuhi debu dan kerikil. Malam itu diselimuti warna darah. Setelah serangan diam-diam aliansi pembunuhan surga, pavilion pembantayan naga dan gunung Sainte, yang tidak siap, jatuh ke dalam kekacauan. Ini memberikan kesempatan yang lebih baik bagi aliansi pembunuhan surga untuk menyerang. Hahaha, cucu dari pavilion pembantayan naga dan gunung Sainte, kita di sini. Pavilion pembantayan naga dan gunung Sainte, malam ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Namun, kemalangan tidak pernah datang sendirian. Menghadapi serangan tiba-tiba dari aliansi pembunuhan surga, sebelum mereka benar-benar dapat menstabilkan pijakan mereka, ketika pertempuran kacau mencapai klimaksnya, gelombang raungan yang ganas tiba-tiba datang dari segala arah. Ini. Astaga, itu keluarga Wang. Tidak baik, itu adalah keluarga Wang. Itu keluarga Wang. Sialan, orang-orang dari klan Wang ada di sini. Kami dikepung. Di tengah pertempuran yang kacau, aliansi pembunuhan surga telah mengirimkan cukup banyak orang. Untuk sesaat, mereka terjebak dalam kebuntuan dengan pasukan pavilion pembantayan naga dan gunung Sainte. Pertarungan antar ahli sepertinya membuat situasi menemui jalan buntu. Terlebih lagi, kemunculan aliansi pembunuhan surga yang tiba-tiba menunjukkan bahwa mereka telah berada di atas angin. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang tahu berapa banyak anggota keluarga Wang yang menyerbu dari segala arah. Kali ini, hati orang-orang dari pavilion pembantayan naga dan gunung Sainte tenggelam ke dasar. Bahkan banyak orang yang wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa. Adegan itu langsung menjadi kacau. Gelombang kepanikan menyebar di hati orang-orang dari pavilion pembantayan naga dan gunung Sainte. Dalam pertempuran tadi malam, mereka sempat mengalami kerugian besar. Bahkan nenek moyang lama pavilion pembantayan naga dibunuh oleh Wang Chen. Hal ini menyebabkan moral pavilion pembantayan naga dan gunung Sainte turun ke titik terendah. Saat ini, menghadapi situasi kacau seperti itu, bisa dibayangkan seperti apa situasinya nanti. Saat anggota keluarga Wang menyerang dari segala arah, mereka langsung membentuk momentum yang menghancurkan. Bajingan, aliansi pembunuhan surga, saya, gunung Sainte, tidak memiliki keluhan dengan Anda. Mengapa kamu memperlakukan kami seperti ini hari ini? Melihat kerumunan yang gelisah di sekitarnya dan melihat teman-temannya berjatuhan satu per satu, leluhur tua gunung Sainte yang tersisa meraung marah dengan mata merah. Awal yang buruk. Kali ini, ini adalah awal yang buruk. Kali ini, tekat macam apa yang mereka miliki untuk mencapai selatan. Keberanian macam apa yang mereka miliki untuk memulai Perang Suci. Namun, bagaimana dengan sekarang? Sekarang, sebagai garda depan, mereka terjerumus ke dalam situasi yang sangat sulit. Situasinya sangat berbahaya. Bagaimana mungkin nenek moyang gunung Sainte tidak marah? Situasinya jauh melebihi ekspektasi mereka. Perlu diketahui bahwa dalam Perang Suci ini, musuh utama gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga adalah keluarga Wang. Adapun aliansi pembunuhan surga, mereka tidak terlalu memikirkannya. Bahkan setelah menerima berita bahwa aliansi pembunuhan surga dan keluarga Wang telah bergandengan tangan, mereka tidak cukup memperhatikannya. Harus diketahui orang seperti apa aliansi pembunuhan surga itu. Eksistensi macam apa mereka. Terlebih lagi, semua orang tahu hubungan antara Yukian Kiu dan keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, bisakah aliansi pembunuhan surga benar-benar bekerja sama dengan keluarga Wang untuk menangani gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga? Setidaknya, gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga tidak akan berpikir demikian. Keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga pasti akan mengalami banyak konflik. Seharusnya begitu. Karena itu, gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga tidak peduli dengan aliansi semacam itu. Namun, situasi saat ini telah melampaui ekspektasi mereka. Sejak tadi malam, berapa kali bayangan aliansi pembunuhan surga muncul dalam pertempuran berturut-turut. Dua kali pertama, Heaven Murder Alliance tidak mendapatkan keuntungan apapun. Mereka bahkan dimusnahkan seluruhnya. Namun, malam ini, aliansi pembunuhan surga telah sepenuhnya mendorong pavilion pembantaian naga ke dalam situasi tanpa harapan. Bagaimana mungkin nenek moyang gunung Sainte tidak marah? Huh, Anda tidak berhak memberitahu saya bagaimana keadaan aliansi pembunuhan surga. Hari ini, aku di sini untuk membunuhmu. Mati. Dihadapkan pada raungan marah leluhur tua gunung Sainte, pria berjubah merah, yang terjerat dengan leluhur tua gunung Sainte, mengungkapkan senyuman dingin. Keluarga Wang. Orang-orang dari keluarga Wang benar-benar muncul. Hal ini cukup mengejutkan. Namun, melihat bantuan yang diberikan keluarga Wang, pria berjubah merah itu merasa senang. Situasi secara bertahap berada di bawah kendalinya. Siapa yang tidak menyukai situasi seperti ini? Jika keluarga Wang tidak muncul, dengan kekuatan yang dikirimkan oleh aliansi pembunuhan surga, itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Pada saat itu, berapa kerugian aliansi pembunuhan surga? Sungguh tak terbayangkan. Kemunculan keluarga Wang telah sangat mengurangi kerugian yang diderita aliansi pembunuhan surga. Dia tidak menyangka keluarga Wang akan begitu setia. Hal ini membuat pria berjubah merah merasa malu. Bagaimana aliansi pembunuhan surga memperlakukan keluarga Wang tadi malam? Lihatlah keluarga Wang, mereka tidak hanya mengabaikan masa lalu, tetapi mereka juga berupaya keras saat ini. Bukankah ini memalukan? Bagaimanapun, pria berjubah merah memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Wang. Memikirkan hal ini, pria berjubah merah itu meraung dan menerkam leluhur tua Gunung Sainte yang marah. Situasinya berada di bawah kendalinya, sehingga dia bisa fokus sepenuhnya pada pertempuran dihadapannya. Dalam sekejap, aura pria berjubah merah itu melonjak dan kekuatannya meledak. Dia justru menindas nenek moyang lama Gunung Sainte. Gemuruh. Kabut darah memenuhi udara dan anggota badan serta tulang yang patah terlihat di mana-mana. Saat ini, seluruh kota telah berubah menjadi gurun. Cek, cek, cek. Aku tidak menyangka pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte berada dalam kondisi yang menyedihkan. Hasilnya telah diputuskan. Aliansi pembunuhan surga telah memenangkan pertempuran ini lagi. Kontribusi keluarga Wang tidak bisa diabaikan. Banyak orang di sekitar kota kecil dipenuhi dengan emosi ketika mereka menyaksikan situasi secara bertahap menjadi sepihak. Kemunculan keluarga Wang yang tiba-tiba bisa dikatakan sangat penting. Tidak, ini bukan kontribusi keluarga Wang. Kekuatan Heaven Murder Alliance tidak terbatas. Ya, aliansi pembunuhan surga adalah kekuatan utama. Apakah kamu melihat itu? Keluarga Wang hanya membantu aliansi pembunuhan surga. Inilah kemuliaan aliansi pembunuhan surga. Aku tidak menyangka aliansi pembunuhan surga begitu kuat. Namun, saat semua orang menghela nafas dengan emosi, serangkaian suara dengan cepat terdengar dari kerumunan. Orang-orang ini jelas-jelas memuji aliansi pembunuhan surga. Mereka mencoba yang terbaik untuk memuji aliansi pembunuhan surga, mencoba yang terbaik untuk menutupi kontribusi klan Wang, mencoba yang terbaik untuk mempublikasikan aliansi pembunuhan surga, dan mencoba yang terbaik untuk membesar-besarkan kekuatan aliansi pembunuhan surga. Tiga pria menjadi harimau. Dalam keadaan seperti itu dan perubahan situasi yang tiba-tiba, teori ini lambat laun diterima oleh banyak orang. Aliansi pembunuhan surga. Seketika, perhatian semua orang beralih ke aliansi pembunuhan surga. Ada pun keluarga Wang. Mereka benar-benar keluar dari pandangan orang banyak di bawah promosi yang terus-menerus. Melihat kerumunan itu secara bertahap mengabaikan keluarga Wang, beberapa sosok yang bersembunyi di antara kerumunan itu mengungkapkan senyuman aneh yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun, dan diam-diam menghilang ke dalam kerumunan. Orang-orang ini adalah keluarga Wang. Mereka melaksanakan rencana Sun Yifan. Aliansi pembunuhan surga. Bukankah mereka ingin menyelamatkan mukanya? Apa salahnya memberikannya kepada mereka? Keluarga Wang. Lalu bagaimana jika keluarga Wang tidak menginginkan reputasi ini? Saat ini, keluarga Wang tidak membutuhkan reputasi ini untuk memperkuat diri mereka lagi. Selain itu, empat keluarga besar dan empat tanah suci bekerja sama satu sama lain dan menyerahkan sorotan kepada aliansi pembunuhan surga. Langkah selanjutnya dari rencana Sun Yifan sudah siap. Faktanya, ketika hasil pertempuran sudah diputuskan, anggota klan Wang mulai berkumpul kembali. Mereka memilih untuk mengabaikan sisa anggota pavilion pembantaian naga dan gunung suci yang melarikan diri ke segala arah. Sebaliknya, aliansi pembunuhan surga, yang sangat bersemangat, mengejar tanpa henti. Hal ini memungkinkan semua orang untuk melihat keberanian aliansi pembunuhan surga. Apakah kamu melihat itu? Ini adalah musuh yang dikejar oleh Heaven Murder Alliance. Keluarga Wang, mereka hanya mendukung mereka. Benar saja, aliansi pembunuhan surga lebih kuat. Malam ini adalah kemenangan aliansi pembunuhan surga. Tanpa disadari, kesan seperti itu tertinggal di benak setiap orang. Mendengar bisikan dari jauh, kedua tetua dikam keluarga Wang saling memandang dan tersenyum puas. Bisa dikatakan sampai saat ini semuanya cukup memuaskan. Sisanya akan bergantung pada kemampuan Heaven Murder Alliance untuk mengejar. Sisanya akan bergantung pada anggota ras binatang dan keluarga Wang, serta keluarga San. Semuanya masih terkendali. Kita harus pergi sekarang, kan? Melihat hasilnya sudah ditentukan, para anggota Gunung Suci dan pavilion pembantaian naga menjadi lengah. Mereka tewas atau terluka. Bahkan leluhur mereka akan dibunuh. Orang-orang yang tersisa melarikan diri secara diam-diam dan diburu. Situasinya tidak bisa lagi berbalik, jadi orang tua Bai Klan bertanya. Itu benar. Ada satu hal terakhir yang perlu kita lakukan. He he, ayo pergi. Karena kita di sini, mari kita temui aliansi pembunuhan surga. Mendengar perkataan tetua keluarga Bai, tetua keluarga Ryu berkata sambil tersenyum. Meninggalkan. Jika mereka pergi dengan gegabuh saat ini, rencana mereka mungkin gagal. Tentu saja mereka harus memastikan langkah terakhir ini dilakukan dengan benar. Mereka harus membiarkan aliansi pembunuhan surga merasakan niat baik mereka dan khawatir keluarga Wang akan mencuri pujian mereka. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyempurnakan langkah rencana ini, bukan? 3146. Tirai terbuka pada pertempuran besar. Mereka dengan kejam mengalahkan anggota pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte, yang membuat semua orang di serikat pembunuhan surga terlihat bersemangat. Di antara mereka, Luzun sangat bersemangat. Seolah-olah kemarahan yang ia pendam selama dua hari terakhir akhirnya bisa dilampiaskan. Kita harus tahu betapa tertekannya Luzun selama dua hari terakhir ini. Pertama, adik laki-lakinya terjatuh. Lalu, dia hampir mati tadi malam. Menderita karena jebakan pavilion pembantaian naga, gunung Sainte, dan keluarga Wang, Luzun hampir menjadi gila. Terutama setelah dia kembali ke Heaven Murder Union, dia diejek dan diejek. Dia bahkan diejek dan diejek. Seberapa tertekankah Green Supreme? Kemarahan yang selama ini dia tekan seperti api yang berkobar membakar hatinya. Dalam pertarungan malam ini, kemarahan ini akhirnya dilampiaskan. Tangannya sudah berlumuran darah segar. Darah segar ini seolah mampu menghapus segala amarah dan rasa malu di hatinya. Ini membuat Luzun merasa heroik. Hah. Namun, sebelum Luzun benar-benar bersemangat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin ketika dia melihat keluarga Wang berjalan mendekat. Melihat orang-orang dari keluarga Wang ini, Luzun merasa ingin mengertakkan gigi. Dia hanya menghapus setengah dari penghinaannya. Itu adalah penghinaan yang dibawa kepadanya oleh pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Namun, separuh penghinaan lainnya dibawa ke Luzun oleh keluarga Wang. Memikirkan keadaannya yang menyedihkan tadi malam, memikirkan tatapan mengejek dari keluarga Wang, suasana hati Luzun langsung turun dari awan ke dasar lembah. Apalagi sekarang, di tengah pertempuran besar malam ini, orang-orang dari klan Wang telah muncul di sini. Apa yang mereka inginkan? Apakah mereka ingin merebut pujian? Memikirkan hal ini, ekspresi Luzun menjadi tidak bersahabat. Haha, terima kasih atas bantuanmu malam ini. Namun, meskipun suasana hati Luzun sedang buruk, bukan berarti suasana hati semua orang sedang buruk. Melihat orang-orang dari keluarga Wang berjalan mendekat, seorang lelaki tua berjubah hitam di samping Luzun berkata sambil tersenyum. Malam ini juga berkat kedatangan keluarga Wang. Jika tidak, ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Pada saat itu, seberapa besar kerugian mereka. Tak terbayangkan. Sekarang, dengan bantuan keluarga Wang, meskipun aliansi pembunuhan langit masih menderita kerugian yang besar, itu adalah kerugian yang dapat mereka terima sepenuhnya. Oleh karena itu, lelaki tua itu secara alami berada dalam suasana hati yang baik atas bantuan dan dukungan besar dari keluarga Wang. Malam ini, tanpa bantuanmu, aliansi pembunuhan surgaku akan menderita kerugian besar. Aliansi pembunuhan surgaku pasti akan mengingat bantuan ini. Pria parubaya berjubah merah memandang para tetua aliansi keluarga Wang dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun aliansi pembunuhan surga dan keluarga Wang memiliki dendam yang besar, dan meskipun pria parubaya berjubah merah tidak memiliki perasaan apapun terhadap keluarga Wang. Namun saat ini, masih ada rasa syukur. Haha, tidak perlu berterima kasih padaku. Karena kita telah membentuk aliansi, secara alami kita akan maju dan mundur bersama. Paviliun pembantaian naga dan gunung Sainte adalah musuh kita, bukan? Mendengar kata-kata lelaki tua berjubah hitam dan lelaki berjubah merah, leluhur terkemuka keluarga Ryu tertawa terbahak-bahak. Saat ini, keduanya tengah menampilkan adegan bahagia dan harmonis. Selain itu, dari sudut pandang orang luar, mereka bahkan tidak bisa melihat gelombang arus bawah antara keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga. Mereka yang tidak mengetahuinya mungkin akan berpikir bahwa keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga benar-benar bekerja sama, bukan? Huh. Namun, di tengah keharmonisan seperti itu, Luzun hanya bisa mendengus dingin. Keluarga Wang, kebetulan sekali. Malam ini, bahkan tanpamu, aliansi pembunuhan surga kami pasti akan menghancurkan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Apakah Anda mencoba untuk pamer? Apakah Anda mencoba menunjukkan belas kasihan kepada Heaven Murder Alliance? Atau apakah Anda mencoba memperjuangkan ketenaran dan kekayaan? Pada saat ini, ketidakpuasan Luzun terhadap keluarga Wang meledak sepenuhnya. Keluarga Wang yang berdiri di sisinya membuat Luzun merasa sangat menjengkelkan. Kali ini, mengapa Heaven Murder Alliance ingin melawan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte dengan segala cara? Bukankah itu untuk membuat diri mereka terkenal dan mematahkan kendali keluarga Wang atas situasi ini? Namun, kemunculan keluarga Wang malam ini menyebabkan perubahan tak terduga dalam rencana ini. Semakin Luzun memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Bahkan tetua berjubah hitam pun mau tidak mau menyipitkan matanya ketika mendengar kata-kata Luzun. Bersyukur kepada keluarga Wang adalah satu hal, tetapi jika keluarga Wang ingin memperjuangkan ketenaran dan kekayaan, aliansi pembunuhan surga pasti tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Hahaha, mengapa keluarga Wang harus berjuang demi ketenaran dan kekayaan? Malam ini, keluarga Wang hanya merasa kami perlu membantu setelah mengetahui bahwa Anda datang untuk menyerang pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Selain itu, aliansi pembunuhan surga berkontribusi banyak dalam pertempuran ini. Bagaimana keluarga Wang bisa memperjuangkan ketenaran dan kekayaan? Anda tidak perlu khawatir, karena itu masalahnya, kami berangkat dulu. Merasakan kemarahan Luzun dan perubahan tetua berjubah hitam, patriar keluarga Ryu menyipitkan matanya. Detik berikutnya, dia tertawa terbahak-bahak. Berjuang demi ketenaran dan kekayaan. Untungnya, Luzun dapat memikirkan hal ini. Ini benar-benar mengukur hati seorang pria dengan ukuran jahatnya sendiri. Namun, kata-kata Luzun membuat patriar keluarga Ryu terkekeh dalam hati. Meskipun kata-kata Luzun tidak sopan dan membuat orang tidak nyaman, bukankah itu yang dipikirkan keluarga Wang? Keluarga Wang tidak ingin menjadi pusat perhatian saat ini. Semua orang paham tentang rencana Sun Yifan dan Wang Chen. Malam ini, mereka benar-benar di sini untuk membantu aliansi pembunuhan surga. Jika keluarga Wang menjadi pusat perhatian, itu akan memusingkan keluarga Wang. Sebelumnya, patriar keluarga Ryu dan yang lainnya masih memikirkan cara untuk keluar dari masalah ini. Sekarang, perkataan Luzun tepat seperti yang mereka inginkan, memberi mereka kesempatan. Memikirkan hal ini, patriar keluarga Ryu tidak berdiri pada upacara. Setelah melirik anggota aliansi pembunuhan surga, dia berkata, Ayo pergi. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, patriar keluarga Ryu melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang di belakangnya keluar dari medan perang. Keluarga Wang, apa yang mereka inginkan? Apakah sesederhana membantu? Melihat keluarga Wang pergi, lelaki tua berjubah hitam dan lelaki berjubah merah saling bertukar pandang. Mereka melihat sedikit keraguan di mata satu sama lain. Namun, orang-orang yang terlibat dalam situasi tersebut tidak dapat melihat dengan jelas. Untuk sesaat, mereka sebenarnya tidak dapat memikirkan alasannya. Terlebih lagi, Luzun masih bersikap sombong. Memikirkan hal ini, mereka berdua menggelengkan kepala. Namun, mereka menyembunyikan keraguan ini di dalam hati mereka. Huff, untung mereka pergi. Dibandingkan dengan mereka berdua, Luzun, yang sudah diliputi amarah, mendengus dingin. Kemudian, sudut mulut Luzun membentuk senyuman dingin. Kali ini, reputasi Heaven Murder Alliance harusnya sudah benar-benar kokoh, bukan? Keuntungan apa yang dimiliki keluarga Wang dibandingkan aliansi pembunuhan surga? Dia, Luzun, ingin melihat bagaimana keluarga Wang dapat mengendalikan situasi. Memikirkan pertempuran ini, dia tidak hanya membalas dendam dengan kejam di pavilion pembantayan naga dan gunung Sainteh, tetapi dia juga merusak rencana keluarga Wang, suasana hati Luzun menjadi lebih baik. Ini hampir berakhir, kan? Saat aliansi pembunuhan surga menikmati kemenangan mereka, Sun Yifan dan Wang Chen diam-diam menunggu berita di ruang belajar istana tuan kota di kota Hong. Berdiri di dekat jendela, Sun Yifan menyipitkan matanya saat dia melihat kekejauhan. Beritanya akan segera hadir. Pertempuran antara Heaven Murder Alliance, Mount Sainteh, dan Dragon Slying Pavilion akan segera berakhir. Apakah semuanya berjalan sesuai rencana? Itu datang. Namun penantian tersebut tidak berlangsung lama. Sebelum fajar, sosok hitam muncul di ruang belajar tanpa suara. Menguasai. Sosok hitam itu membungkuk hormat kepada Wang Chen. Apa hasilnya? Melihat sosok hitam itu, Wang Chen tahu bahwa dia adalah salah satu pengawal bayangan keluarga Wang. Dia pasti membawa kabar agar dia muncul di sini. Jadi, bagaimana situasinya sekarang? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Wang Chen. Jika seperti yang kuduga, Gunung Sainteh dan Pavilion Pembantaian Naga seharusnya mengalami kekalahan besar, bukan? Sun Yifan bertanya sambil tersenyum tipis. Seperti yang kamu harapkan, pertarungan telah berakhir. Aliansi Pembunuhan Surga meraih kemenangan besar. Pavilion Pembantaian Naga dan Gunung Sainteh menderita kerugian besar. Orang-orang yang tersisa melarikan diri ke segala arah. Namun, di bawah pengejaran aliansi Pembunuhan Surga dan Kekuatan Gabungan dari Ras Binatang dan kami, anggota Pavilion Pembantaian Naga dan Gunung Sainteh hampir musnah seluruhnya. Saat Sun Yifan dan Wang Chen menunggu, penjaga bayangan perlahan melaporkan situasi pertempuran malam itu. Setelah menjelaskan situasinya malam ini, penjaga bayangan kemudian meninggalkan ruang belajar. Setelah pengawal bayangan pergi, hanya Wang Chen dan Sun Yifan yang tersisa di ruang belajar. He he, ini benar-benar berakhir. Kali ini, Pavilion Pembantaian Naga dan Gunung Sainteh menderita kerugian besar. Saya tidak berharap aliansi Pembunuhan Surga melakukan upaya yang cukup. Sepertinya mereka sangat cemas. Tapi ini menyelamatkan banyak usaha kita, bukan? Saling memandang, Sun Yifan mengungkapkan senyuman tipis dan berkata. Semula saat melaksanakan rencana ini malam ini, Sun Yifan masih khawatir bagaimana mereka bisa mengendalikannya dengan baik. Tapi melihat sekarang, semuanya berjalan lebih baik dari yang dia bayangkan. Aliansi Pembunuhan Surga mengerahkan kekuatan yang cukup. Bukankah ini cukup untuk menunjukkan bahwa aliansi Pembunuhan Surga sedang gelisah? Itu karena mereka menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik sehingga aliansi Pembunuhan Surga tidak bisa duduk diam lagi, bukan? Ini adalah situasi yang perlu dilihat oleh keluarga Wang. Kerugiannya tidak sedikit. Ratusan orang, kali ini, mungkin tersisa kurang dari sepersepuluhnya. Mendengar kata-kata menggoda Sun Yifan, Wang Chen pun menghela nafas dan berkata. Pavilion Pembantayan Naga, Gunung Sainte, ini adalah dua tanah suci di medan perang ini. Beberapa saat yang lalu, betapa mulianya kedua negeri suci ini. Kemanapun pasukan mereka lewat, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tapi sekarang, memang benar, dunia telah berubah dan zaman telah berubah. Bisa dibayangkan, setelah menerima berita ini, Pavilion Pembantayan Naga dan Gunung Sainte akan mengamuk, bukan? Namun, setelah kemarahannya, situasi seperti apa yang akan terjadi, Wang Chen sepertinya sudah memikirkannya. Aliansi Pembunuhan Surga. Orang-orang itu mungkin masih bersorak dan melompat ke girangan, bukan? Tapi, sampai kapan sorakan seperti itu bisa bertahan? Sudut mulut Wang Chen sedikit terangkat, kita bisa memulai langkah selanjutnya dari rencana. Pada saat ini, jejak kemegahan melintas di mata Wang Chen. 3147. Mereka dapat memulai langkah selanjutnya dari rencana tersebut. Wang Chen berkata dengan lembut sambil berjalan ke sisi Sun Yifan dan berdiri bahu-membahu bersamanya. Itu benar, saatnya untuk memulai langkah rencana berikutnya. He he, aliansi Pembunuhan Surga, biarkan mereka bahagia. Sun Yifan tertawa saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dia tahu langkah selanjutnya dari rencana yang dibicarakan Wang Chen. Karena permainan catur ini dibuat bersama oleh Wang Chen dan Sun Yifan. Faktanya, Sun Yifan memainkan peran lebih besar dalam hal ini. Oleh karena itu, Sun Yifan sangat jelas tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Sekarang, aliansi Pembunuhan Surga bersorak. Tapi ini hanya karena mereka hanya melihat permukaannya saja. Faktanya, apakah pertempuran malam ini benar-benar layak untuk disemangati oleh Heaven Murder Alliance? Jangan terkecoh dengan fakta bahwa mereka benar-benar memperoleh kemenangan besar. Seperti berita yang diberitakan oleh para penjaga bayangan, risiko apa yang tersembunyi dibalik kemenangan besar tersebut. Berapa banyak kerugian yang diderita aliansi Pembunuhan Surga? Ketika berita itu datang, meskipun pavilion pembunuh naga dan gunung Sainteh hampir musnah seluruhnya, aliansi Pembunuhan Surga mungkin kehilangan hampir 70 hingga 80 orang. 70 hingga 80 orang ini, selain orang-orang yang hilang dalam rangkaian serangan kemarin, berjumlah lebih dari 150 orang, bukan? Dalam keadaan seperti itu, berapa banyak kerugian yang diderita aliansi Pembunuhan Surga? Sebaliknya, bagaimana dengan kerugian keluarga Wang? Tadi malam, keluarga Wang hanya kehilangan beberapa orang. Malam ini, keluarga Wang semakin bertekad untuk membantu keluarga Wang. Mereka tidak langsung menyerang garis musuh. Faktanya, keluarga Wang dengan sengaja mengendalikan langkah mereka dan mengendalikan jumlah orang yang hilang dari aliansi Pembunuhan Surga. Dan kerugian keluarga Wang sendiri hanya sedikit lebih dari 10 orang. Ditambah kerugian kemarin, kerugian keluarga Wang bahkan tidak melebihi 20 orang. Jika aliansi Pembunuhan Surga mengetahui hal ini, apakah mereka masih bisa bersorak dan melompat ke girangan? Siapakah yang duduk di puncak gunung dan menyaksikan pertarungan harimau? Siapa yang terakhir kali tertawa? Bukankah semuanya sudah jelas? Aku akan pergi dan mengatur masalah ini sekarang. Sun Yifan berkata kepada Wang Chen setelah hening beberapa saat. Bagus, kita harus mendorong ombak lebih tinggi. Wang Chen merenung dan berkata. Aku tahu, istirahatlah yang baik, Patriark. Kalau dipikir-pikir, beberapa hari ini, haha, aku khawatir kita bisa bersantai sebentar. Sun Yifan tersenyum. Dengan itu, dia berbalik dan keluar dari ruang kerja. Menganggur. Melihat Sun Yifan pergi, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak, waktu adalah yang terpenting. Namun, Wang Chen dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Alangkah baiknya jika mereka benar-benar bisa bebas. Sayangnya, waktu adalah hal yang paling penting. Namun, aku bisa menggunakan dunia langit dan bumi untuk mengkonsolidasikan kekuatanku beberapa hari ini. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, kecakapan pertempuran Wang Chen mendekati tahap tengah dari sembilan budidaya ulang. Mungkin, dengan bantuan dunia langit dan bumi, bisakah dia benar-benar melangkah ke level itu? Meskipun Wang Chen tahu bahwa akan sangat sulit untuk mencapai hal ini, Wang Chen tidak akan putus asa. Sebelum pertempuran sesungguhnya dimulai, jika Wang Chen dapat meningkatkan kekuatannya, itu akan menjadi satu jaminan lagi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia berbalik dan keluar dari ruang kerja. Di pihak keluarga Wang, itu seperti yang dikatakan Sun Yifan. Setelah rencana itu terlaksana sepenuhnya, dengan momentum aliansi pembunuhan surga dan para anggota pavilion pembunuh gunung dan naga suci yang telah dibunuh oleh aliansi pembunuhan surga, kemarahan macam apa yang akan ditimbulkannya? Dengan penatua kiyu dari pavilion pembantaian naga menambahkan bahan bakar ke dalam api, keluarga Wang benar-benar dapat bersantai selama beberapa hari. Dengan Sun Yifan di keluarga, itu sudah cukup. Apakah kamu mendengar? Gelombang pertama anggota pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte sebenarnya dimusnahkan oleh aliansi pembunuhan surga ketika perang suci baru saja dimulai. Benarkah begitu? Nah, saya khawatir tidak banyak orang yang belum mengetahui hal ini bukan? Cek, cek, cek. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte, dua raksasa ini, justru mengalami kerugian yang begitu besar. Ini sungguh mengecewakan. Perang suci, setidaknya hingga saat ini, belum menunjukkan tanda-tanda perang suci. Zaman sudah benar-benar berubah. Saya tidak menyangka aliansi pembunuhan surga benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Aliansi pembunuhan surga. Pada hari ini, medan perang berada dalam keadaan terguncang. Aliansi pembunuhan surga, nama ini, dalam waktu singkat, menyebar ke seluruh medan perang. Meskipun reputasi aliansi pembunuhan surga tidaklah kecil sebelum ini. Namun, lebih banyak orang yang merasa asing dengan mereka. Namun, hari ini, semua orang ditakdirkan untuk mengenal nama ini. Dalam semalam, mereka membunuh ratusan anggota gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Prestasi yang begitu gemilang, bahkan mungkin keluarga Wang belum pernah mencapainya, bukan? Bukankah ini cukup untuk membuktikan kekuatan aliansi pembunuhan surga? Dalam sekejap, aliansi pembunuhan surga bisa dikatakan setengah dari langit. Dan pembicaraan semacam ini, dengan orang-orang yang sengaja menambahkan bahan bakar ke dalam api, menjadi semakin intens. Aliansi pembunuhan surga, dalam pembicaraan semacam ini, sepertinya telah menunjukkan sikap dan momentum yang cukup untuk menyapu seluruh medan perang. Ada pun keluarga Wang yang muncul di medan perang tadi malam. Pada hari ini, sepertinya sunyi. Seolah-olah ada tangan lima elemen yang mengendalikan penyebaran pembicaraan semacam ini. Kali ini, cara Sun Yifan ditampilkan. Singkatnya, keluarga Wang terkubur seluruhnya di langit yang luas, sementara aliansi pembunuhan surga membubung ke langit. Hahaha. Aku ingin melihat siapa yang berani meremehkan aliansi pembunuhan surgaku sekarang. Keluarga Wang, apa keluarga Wang, hanya saja ketika tidak ada harimau di gunung, kera menjadi raja. Sekarang, momentum aliansi pembunuhan surga seperti pelangi, kan? Keluarga Wang, mereka, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Ketika seluruh medan perang berada dalam keadaan terguncang, ketika nama aliansi pembunuhan surga menyebar ke seluruh medan perang, di aliansi sembilan kota, di kota Kian, di rumah besar milik keluarga Wang, di bawah langit malam, terdengar ledakan tawa gembira. Hanya satu hari telah berlalu, namun momentum yang ditunjukkan oleh aliansi pembunuhan surga membuat wajah semua orang bersinar. Kapan mereka pernah begitu mulia? Kapan mereka pernah begitu mulia? Hal ini bahkan membuat anggota inti aliansi pembunuhan surga lupa bahwa mereka telah kehilangan hampir seratus ahli pada malam sebelumnya. Hari ini, aliansi pembunuhan surga akhirnya menekan keluarga Wang dalam hal momentum. Yang membuat mereka semakin bersemangat adalah mereka tidak perlu khawatir dengan momentum keluarga Wang yang menyebar ke seluruh dunia. Aliansi pembunuhan surga menunjukkan kekuatan mereka dan mengumumkan kepada dunia bahwa mereka memiliki kekuatan untuk melawan keluarga Wang. Bukankah ini sesuatu yang membuat gembira? Secara keseluruhan, suasana di aula tidak diragukan lagi sangat bagus. Haha, sekelompok orang bodoh. Namun, di tengah suasana harmonis ini, Cimei, yang sedang duduk di aula dengan senyuman di wajahnya, memiliki binar di matanya. Namun, senyuman Cimei jelas berbeda dari yang lain. Sekelompok orang bodoh. Benar sekali, di mata Cimei, sekelompok orang di aula hanyalah sekelompok orang bodoh. Mengapa mereka bersorak begitu gembira? Bukankah itu hanya dilakukan oleh orang bodoh? Mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka telah terjual, namun mereka tetap bersorak kegirangan. Uang itu memang sudah dijual oleh keluarga Wang, namun mereka masih menghitung uangnya untuk keluarga Wang. Terutama saat dia melihat Luzun yang paling bersemangat, mata Cimei berbinar karena ejekan. Cimei hanya bisa menghela nafas. Keluarga Wang, Wang Chen, haha, ini semakin menarik. Kemudian, mata Cimei melayang saat dia melihat keluar aula ke arah kota Hong. Dia menyipitkan matanya dan senyuman di wajahnya semakin lebar. Tidak, mengapa saya merasa ada yang tidak beres dengan hal ini? Saat Cimei sedang memikirkan tentang keluarga Wang dan Wang Chen, sebuah suara yang dalam datang dari jauh darinya. Itu adalah salah satu ahli yang memimpin aliansi pembunuhan surga selama pertempuran tadi malam, tetua berjubah hitam. Sesuatu yang salah. Pria berjubah merah, yang mengerutkan kening, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri ketika tetua berjubah hitam itu berbicara. Keduanya berpartisipasi dalam pertempuran tadi malam, bersama dengan Luzun. Terlebih lagi, mereka adalah tiga pemimpin. Selain Luzun, pria berjubah merah dan tetua berjubah hitam merasa ada yang tidak beres setelah keseruan singkat pertempuran tadi malam. Mereka merasa seolah-olah telah mengabaikan sesuatu. Mungkin perasaan ini tidak begitu kuat tadi malam. Tapi hari ini, pada saat ini, hal itu menjadi lebih intens. Tidak ada berita tentang keluarga Wang. Meskipun aliansi pembunuhan surga adalah pemimpin pertempuran tadi malam, keluarga Wang berpartisipasi di dalamnya dan memainkan peran penting. Tapi kenapa tidak ada tanda-tanda keluarga Wang disebutkan dalam rumor hari ini? Pria berjubah merah dan tetua berjubah hitam saling bertukar pandang. Ekspresi mereka berubah pada saat bersamaan. Kecuali ekspresi pria berjubah merah itu menjadi gelap seolah dia memikirkan sesuatu. Pasti ada yang mendorong semua ini. Kalau tidak, bagaimana berita itu bisa menyebar ke seluruh dunia hanya dalam satu hari? Keluarga Wang tidak mungkin dilupakan sepenuhnya. Ekspresi tetua berjubah hitam itu juga menjadi gelap. Kita telah jatuh ke dalam jebakan. Keduanya berseru pada saat bersamaan. Teriakan keterkejutan seperti itu segera meredam sorak-sorai banyak orang, dan terdengar sangat mendadak di lapangan. Tidak semua orang idiot. Chi Mei tersadar dari lamunannya ketika dia mendengar seruan itu. Dia mengungkapkan senyuman penuh arti. Sepertinya seseorang sudah menyadari ada yang tidak beres, bukan? Huh, ada apa dengan kalian berdua? Apa yang anda maksud dengan jatuh ke dalam jebakan? Luzun sedang dalam suasana hati yang baik dan menikmati sorakan ketika dia mendengar seruan tersebut. Dia memandang pria berjubah merah dan tetua berjubah hitam dengan ketidakpuasan. Jatuh ke dalam perangkap. Jebakan apa? Kedua orang ini sungguh membosankan. Apakah mereka tidak mendengar sorakan di aula? Tidakkah mereka melihat bahwa semua orang tenggelam dalam kegembiraan? Aliansi pembunuhan surga telah ditekan terlalu lama. Sekarang, mereka akhirnya bisa melebarkan sayapnya dan terbang. Ini adalah kemuliaan semua orang. Dalam keadaan seperti itu, kedua orang ini berteriak dan mengatakan bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Jika ini tidak mengecewakan, lalu apalagi? Ekspresi Luzun menjadi gelap. Selain Luzun, banyak orang yang tidak bisa tidak melihat ke arah pria berjubah merah dan tetua berjubah hitam. Mungkinkah mereka berdua menemukan sesuatu? Jebakan apa? 3148. Mereka jatuh ke dalam perangkap. Suara yang tiba-tiba ini membuat semua orang tiba-tiba terdiam. Huff! Cikui! Tian Sui! Jangan berani bicara omong kosong! Melihat pemandangan yang tiba-tiba menjadi tenang, wajah pendeta hijau menjadi semakin jelek. Dia mendengus sambil melihat ke arah tetua berjubah hitam dan pria berjubah merah. Itu benar, tetua berjubah hitam itu bernama Cikui. Dia adalah seorang ahli dari abad pertengahan yang telah menipu semua orang. Adapun pria berjubah merah, tidak ada yang tahu nama aslinya. Orang-orang memanggilnya yang mulia Tian Sui. Dia adalah seorang ahli dari abad pertengahan yang telah menipu semua orang dan keluar dari gletser dunia iblis. Kekuatannya tidak dapat diduga. Kali ini, yang mulia Tian Sui lah yang telah membunuh Patriark Gunung Sainte. Terlebih lagi, dia pasti punya sesuatu di balik lengan bajunya. Pendeta hijau jelas tidak ingin bermusuhan dengan kedua orang ini. Namun, hari ini, keduanya merusak suasana hatinya, membuat pendeta hijau sangat tidak puas. Kita telah jatuh ke dalam jebakan. Menghadapi ketidakpuasan pendeta hijau, wajah Cikui menjadi semakin muram. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menatap pria berambut perak itu dengan ekspresi serius. Tuan, ini adalah rencana keluarga Wang. Cikui tidak berani ragu lagi, dan buru-buru berkata. Kita telah jatuh ke dalam jebakan. Kami benar-benar meremehkan keluarga Wang. Tian Sui juga tersenyum pahit. Bahkan dia hampir tertipu karenanya. Oh, kita telah jatuh ke dalam perangkap. Mungkinkah? Mendengar kata-kata Cikui dan Tian Sui, bahkan pria berambut perak yang memimpin pun terdiam. Alisnya berkerut erat, dan matanya berkedip. Dengan sangat cepat, seolah dia memikirkan sesuatu, wajah pria berambut perak itu menjadi muram. Jejak ketajaman melintas di matanya. Jadi begitu, jadi begitu. Kita, mungkin kita benar-benar jatuh ke dalam jebakan. Pada saat ini, beberapa orang pintar yang hadir juga dengan cepat memikirkan beberapa petunjuk. Seketika, ekspresi mereka menjadi jelek. Mereka yang terlibat dalam situasi ini buta. Ini mengacu pada orang-orang dari Heaven Murder Union. Kemenangan tadi malam membawa kegembiraan dan semangat, yang cukup menipu mata banyak orang. Pihak berwenang pun lebih mudah tertipu. Namun, sekarang setelah seseorang menghilangkan awan tersebut, beberapa orang pintar yang hadir secara alami melihat masalahnya. Semua orang yang hadir pasti berbakat. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mencapai langkah ini hari ini. Jika orang seperti itu ditunjukkan, bagaimana mungkin dia tidak melihat masalahnya? Itu aneh. Operasi keluarga uang kali ini sangat tersembunyi. Memikirkan hal ini, suasana tiba-tiba menjadi semakin husyuk. Bagaimana aku bisa ditipu? Pendeta hijau, yang telah lama dibutakan oleh kebencian dan kegembiraan, tidak bisa berpikir jernih sejenak. Melihat perubahan dalam adegan itu, dia mengerutkan kening. Meski masih belum bisa memahami apa yang sedang terjadi, suasana di arena menyadarkannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Keluarga uang. Keluarga uang yang luar biasa. Kita semua telah tertipu. He he, Sun Yifan, Wang Chen. Mereka memang jenius. Kami benar-benar meremehkan mereka. Di bawah pertanyaan Green Referen, seorang pria berjubah abu-abu berkata sambil tersenyum pahit. Sejak awal, kita telah terjebak dalam konspirasi keluarga uang. Kemudian, di bawah tatapan ragu dari pria berjubah hijau, pria berjubah abu-abu melanjutkan. Ceritakan padaku secara detail. Pandangan banyak orang terfokus pada pria berjubah abu-abu saat mereka bertanya lebih lanjut. Sejak Gunung Sainte dan Pavilion Pembunuh Naga mengirim ahli mereka ke selatan, keluarga uang membuat jebakan seperti itu. Sayang sekali kami tidak melihatnya dengan jelas. Pria berjubah abu-abu itu menghela nafas. Pavilion Gunung Sainte dan Pembunuh Naga bergandengan tangan dan menuju ke selatan dengan momentum yang tak tertandingi untuk bertarung melawan keluarga uang. Keluarga uang mengetahui bahaya dari situasi ini. Mereka sangat jelas tentang hasil dari keluarga uang menghadapi Gunung Sainte dan Pavilion Pembunuh Naga yang marah sendirian. Terutama dua orang tua dari Gunung Sainte dan Pavilion Pembunuh Naga, keluarga uang tidak mampu menghadapi mereka. Oleh karena itu, mereka telah mengarahkan pandangan mereka pada aliansi pembunuhan surga. Secara kebetulan, aliansi pembunuhan surga dan Pavilion Pembunuh Naga telah membentuk perseteruan yang mematikan. Oleh karena itu, keluarga uang tahu bahwa kami tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Gigi akan mati jika bibir dingin. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas tentang aliansi pembunuhan surga. Ini membuat keluarga uang semakin percaya diri. Oleh karena itu, mereka mengusulkan untuk bekerja sama. Namun yang dikhawatirkan oleh keluarga uang adalah jika mereka bekerja sama, aliansi pembunuhan surga akan menghabiskan kekuatan keluarga uang. Ini adalah sesuatu yang keluarga uang tidak ingin lihat. Oleh karena itu, mereka harus membiarkan aliansi pembunuhan surga menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka harus mengikat aliansi pembunuhan surga dengan erat ke kapal perang mereka. Hanya dengan begitu, kita bisa maju dan mundur bersama. Dalam keadaan seperti itu, keluarga uang memasang jebakan pertama. Mereka datang untuk mencari kerja sama. Namun, mereka memberikan kondisi yang terkesan menggiurkan namun hampat tiada taraf. Bagilah dunia. Menyapu pandangannya ke semua orang yang hadir, pria berjubah abu-abu itu berkata perlahan. Dia bisa dianggap orang yang pintar. Pada titik ini, dia telah membelah awan dan melihat cahaya. Sayangnya, semuanya masih terlambat. Memikirkan hal ini, pria itu hanya bisa menghela nafas. Semua orang tahu hal ini. Mendengar perkataan pria berjubah abu-abu itu, pendeta hijau mengerutkan kening dan mendengus ketidakpuasan. Who didn't know why the Wong family cooperated with the Heaven Murder Alliance? However, what did this have to do with falling into the trap this time? This is just the beginning. At that time, they were very clear that the so-called division of the world was an empty condition that we definitely wouldn't accept. We would say that this opportunity to demand an exorbitant price. However, the Wong family still sighed so. Why, they wanted us to take the initiative to state the conditions? Of course, on a deeper level, they used the excuse of dividing the world to thoroughly arouse our ambitions. At this time, we naturally wouldn't be cortis when we demanded an exorbitant price. However, no matter what conditions we propose, the Wong family naturally had an excuse. It called beside that this was the first step of the Wong family's plan. They wanted us to get into the water and sing into Aquak Mirai. And the Alliance of Nine Cities was the first trap. It called beside that no matter what conditions we propose, the Wong family would give the Alliance of Nine Cities to us. Even if we didn't make such a request, they would take the initiative to give up the Alliance of Nine Cities to show their sincerity. This was so many things that they had planned it long ago. Moreover, they knew that in the face of Suchahuge Alliance of Nine Cities, the Heaven Murder Alliance called Enrephus. However, this was a Aquak Mirai set up by the Wong family. Until we entered the Alliance of Nine Cities, we would sing into the Aquak Mirai, and the Wong family would take the opportunity to extricate themselves. They directly placed us under the bloodhast of Dragon's Lying Pavilion and Mount Sainte. At this time, can we still extricate ourselves? Can we still not contribute? The man in the Grey Robe was filled with emotions. The Wong family is indeed despicable. The Wong family. This is the conspiracy of the Wong family. As expected, after hearing the words of the man in the Grey Robe, Tere was a burst of indignant scolding. We can all see this point. However, what does this have to do with the war of homework? Instead, it was Green Reverend who show a dissatisfied expression. After the Wong family decisively left the Alliance of Nine Cities, they had already seen through this trap. However, the Heaven Murder Alliance call only great their teeth and swallow it. What was the point of talking about this matter now? Green Reverend was very dissatisfied. This is only the first step of the Wong family's plan. This is an overplot. What can we do even if we see through it? Just like now, we endured it silently. This is also within the Wong family's expectations. However, how would we know that this is only the beginning? We have all underestimated the Wong family. The Wong family dusen just want to tie us to the warship and let us sing into Aquak Mire. For termore, the Wong family wants to use us as swords. Ekspresi pria berjubah abu-abu itu berubah menjadi serius. Bagaimana kamu menjelaskannya? Pendeta Hijau juga menjadi serius kali ini. Apakah menurutmu keluarga Wong masih sangat proaktif dalam menangani Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga? Pria berjubah abu-abu itu menyipitkan matanya dan bertanya. Masih proaktif. Keluarga Wong tidak berkata apa-apa tentang masalah ini. Itu benar. Dari penyergapan di Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga hingga kemarin lusa, keluarga Wong bisa dikatakan telah melakukan banyak upaya. Bahkan tadi malam, jika bukan karena keluarga Wong, saya khawatir kami tidak akan menang dengan mudah. Apa masalahnya di sini? Bagaimana kita bisa jatuh ke dalam perangkap mereka? Melihat topik akhirnya beralih ke masalah ini, banyak orang mengungkapkan ekspresi ragu. Ini hanyalah langkah kedua dari keluarga Wong, dan ini juga merupakan bagian paling kejam dari keluarga Wong. Mereka tidak segan-segan berperang untuk memikat Pavilion Pembantayan Naga dan Gunung Sainte ke kota Hong, lalu mengalahkan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga. Apakah sesederhana sekedar berusaha? Jika keluarga Wong begitu kuat, mengapa mereka menyerahkan Aliansi Sembilan Kota dan bekerja sama dengan Aliansi Pembunuhan Surga? Paling tidak, mereka tidak perlu membayar harga sebesar itu. Pria berjubah abu-abu berkata dengan ekspresi muram. Itu benar. Jika keluarga Wong benar-benar ingin menjadi yang terdepan, mengapa Aliansi Sembilan Kota harus menyerah ini? Bahkan Pendeta Hijau pun menyadari bahwa situasinya jauh dari kata baik. Keluarga Wong hanya melakukan ini untuk memaksa Aliansi Pembunuhan Surga kita bergerak. Hari itu, keluarga Wong mengalahkan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga, dan semangat mereka melonjak. Namun, mereka hanya bertindak. Saat ini, jika Aliansi Pembunuh Surga kita bereaksi, semua orang akan tahu. Kami mulai cemas dan khawatir. Khawatir moral keluarga Wong akan melonjak, dan di masa depan, bahkan kita tidak akan mampu melawan mereka. Saat ini, kami akan mengambil inisiatif untuk terjun ke medan perang. Hal ini menyebabkan pertempuran besar tadi malam. Pria berjubah abu-abu itu menganggup dan berkata, Jadi begitu, brengsek. Itu artinya kita semua sudah dimanfaatkan. Tapi, lalu kenapa? Penjelasan pria berjubah abu-abu membuat semua orang tercerahkan. Namun, hal yang paling krusial masih membuat mereka bingung. Mungkinkah ada konspirasi di balik hal ini? Kalau tidak, tidak mungkin Tuan dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek seperti itu. Ini adalah masalah terbesar. Kami melompat ke medan perang tadi malam. Kemudian, kemudian keluarga Wong keluar, dan mereka bahkan membantu kami memperoleh kemenangan besar. Tampaknya ini bermanfaat bagi kami. Namun, apakah kalian semua memperhatikan bahwa dalam rumor hari ini, keluarga Wong tidak disebutkan, melainkan memuji aliansi pembunuhan surga kita? Mereka bahkan mengatakan bahwa aliansi pembunuhan surga kita tidak terkalahkan. Inilah tujuan akhir keluarga Wong. Pria berjubah abu-abu tersenyum pahit dan berkata, jika kata-kata seperti itu didengar oleh Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga, apa yang akan terjadi? Mengganti topik, pria itu menyipitkan matanya dan memandang semua orang yang hadir dan bertanya. Desis. Mengikuti kata-kata pria itu, semua orang menghirup udara dingin. Dipahami. Mereka akhirnya mengerti. Membelah awan dan melihat matahari, sayangnya yang mereka lihat adalah dunia yang suram dan suram. Aliansi pembunuhan surga membubung ke langit seperti matahari, menewaskan ratusan orang dari Pavilion Pembantaian Naga dan Gunung Sainte. Hal ini menyebabkan Pavilion Pembantaian Naga dan Gunung Sainte menjadi sangat marah. Setelah ini, apakah ada kebutuhan untuk mengatakan apa yang akan terjadi? Disinilah mereka jatuh ke dalam perangkap. Kali ini, Pavilion Pembantaian Naga dan Gunung Sainte mungkin akan sangat membenci aliansi pembunuhan surga, bukan? Setelah ini, ketika Pavilion Pembantaian Naga dan Pasukan Gunung Sainte tiba, apa yang akan terjadi? Ini sudah terbukti dengan sendirinya. 3149. Wajah semua orang menjadi jelek saat ini. Saat ini, mereka menyadari masalahnya. Bagaimana suasana ceria dari sebelumnya bisa berlanjut? Wajah mereka gelap seperti air. Jika bukan karena penjelasan pria berjubah abu-abu itu, banyak dari mereka akan tetap berada dalam kegelapan. Kini, dengan penjelasan pria berjubah abu-abu itu, mereka akhirnya mengerti. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Keluarga Wang telah menggali lubang yang begitu besar untuk mereka. Memikirkan hal itu, wajah mereka menjadi gelap. Seolah-olah mereka telah menelan seekor lalat. Mereka merasa jijik. Seperti yang dikatakan pria berjubah abu-abu itu, saat aliansi pembunuhan surga membubung ke langit seperti matahari, bagaimana reaksi pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte? Jika mereka yakin aliansi pembunuhan surga telah membunuh ratusan orang, seberapa marahnya mereka? Dendam lama dan baru akan diselesaikan, dan aliansi pembunuhan surga akan menjadi pihak pertama yang menanggung beban terbesarnya. Tanpa disadari, aliansi pembunuhan surga telah berjalan ke depan, langsung menghadapi pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Sebaliknya, keluarga Wang, yang seharusnya menjadi pihak pertama yang menanggung beban terbesar, malah mundur ke belakang layar. Keluarga Wang ini sungguh tercelah. Sialan, keluarga Wang benar-benar tercelah. Beraninya mereka menindas aliansi pembunuhan surga. Apakah mereka benar-benar mengira tidak ada seorang pun di aliansi pembunuhan surga? Tidak, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Keluarga Wang, sialan, keluarga Wang harus memberi kita penjelasan. Setelah hening sejenak, kerumunan itu menjadi gempar. Semua orang dari Heaven Murder Alliance dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Terutama ketika mereka memikirkan bagaimana mereka bersorak dan melompat ke girangan, itu membuat mereka tersipu malu. Ini merupakan penghinaan. Uang tersebut telah dijual oleh keluarga Wang, tetapi mereka masih membantu keluarga Wang menghitung uang mereka. Apakah ada hal yang lebih tidak bisa diterima daripada ini? Dalam sekejap, pemandangan itu berubah menjadi kekacauan. Brengsek, Wang Chen, keluarga Wang. Terutama pendeta hijau. Saat ini, wajahnya hampir bengkok. Ia mengira telah melampiaskan amarahnya, namun siapa sangka ia akan tertipu. Bagaimana pendeta hijau bisa menanggung hal ini? Tuan, ayo pergi ke kota Hong sekarang. Usai keributan, banyak orang memandang pria berambut perak itu dengan ekspresi muram dan berkata dengan lantang. Dia akan pergi ke kota Hong dan meminta penjelasan dari keluarga Wang. Tidak. Namun, sebelum pria berambut perak itu dapat berbicara, pria berjubah abu-abu itu mengerutkan kening dan berkata dengan tergesa-gesa. Mengapa tidak? Huff, Anda sudah diinjak-injak oleh orang lain. Apakah kamu masih akan menelan amarahmu? Greenrobe bertanya dengan enggan. Cari keluarga Wang. Apa yang bisa kami katakan kepada keluarga Wang? Bisakah Anda mengatakan bahwa mereka menipu kita? Atau apakah itu untuk mengatakan sesuatu? Bagaimana keluarga Wang bisa mengakuinya? Terlebih lagi, dari awal hingga akhir, keluarga Wang tidak pernah memaksa kami melakukan apapun. Semuanya dilakukan tanpa disadari. Apa yang harus kami katakan kepada keluarga Wang? Pria berjubah abu-abu itu menghela nafas. Ya, mencari keluarga Wang. Jadi bagaimana jika dia pergi ke keluarga Wang? Bisakah dia mendapatkan penjelasan dari keluarga Wang? Dari awal hingga akhir, keluarga Wang tidak pernah memaksa aliansi pembunuhan surga untuk melakukan apapun. Sebaliknya, mereka rajin, teliti, dan teliti. Mencari keluarga Wang dalam keadaan seperti itu. Apakah mereka tidak takut ditertawakan dunia? Ya, kami tidak bisa mencari keluarga Wang. Cikui, yang mengenakan jubah hitam, juga menghela nafas sambil tersenyum pahit. Cari keluarga Wang, bukankah itu cukup memalukan? Tian Sui yang mulia mendengus dingin. Bajingan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menelan amarah kita begitu saja? Wajah pendeta hijau menjadi semakin terdistorsi, kilatan mematikan terpancar di matanya. Kami hanya bisa menelan amarah kami. Pria berambut perak yang memimpin berkata tanpa ekspresi. Terlalu ceroboh. Benar-benar terlalu ceroboh. Dia tidak menyangka keluarga Wang akan membodohi mereka. Aliansi pembunuhan surga benar-benar meremehkan keluarga Wang. Mereka benar-benar meremehkan Wang Chen dan Sun Yifan. Keluarga Wang memang mampu bangkit dari ketiadaan menjadi hegemon dunia hanya dalam beberapa tahun. Sun Yifan dan Wang Chen, kedua orang ini benar-benar tak tertandingi di dunia. Hanya dua orang ini yang bisa memimpin keluarga Wang ke tingkat seperti itu, bukan? Bahkan pria berambut perak pun tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Ketika mereka memperoleh aliansi sembilan kota, sepertinya mereka mendapatkan keuntungan besar. Namun kenyataannya, keluarga Wang lah yang mendapat keuntungan. Inilah yang diinginkan keluarga Wang. Sejak awal, aliansi pembunuhan surga berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Telan amarah kami, ini. Melihat bahkan pemimpin mereka pun berkata demikian, Green Supreme terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menelan amarahnya? Apakah kita benar-benar akan melakukan ini? Pendeta Hijau bertanya dengan enggan. Apalagi, kami tidak hanya harus menahan amarah kami, tetapi kami juga harus meningkatkan hubungan kami dengan keluarga Wang. Pria berjubah abu-abu itu menatap dingin ke arah Pendeta Hijau dan berkata tanpa ekspresi. Seorang idiot memang idiot. Di masa lalu, Pendeta Hijau sepertinya adalah orang yang cerdas. Mengapa dia bahkan lebih bodoh daripada anak kecil pada saat kritis ini? Kemarahan memang bisa membuat seseorang kehilangan rasionalitasnya. Kemarahan memang bisa menyebabkan IQ seseorang anjok. Memikirkan hal ini, pria berjubah abu-abu hanya bisa menghela nafas. Apa? Kami masih harus meningkatkan hubungan kami dengan keluarga Wang. Mendengar perkataan pria berjubah abu-abu itu, Pendeta Hijau melompat seolah ekornya telah diinjak. Mereka tidak hanya harus membiarkan masa lalu berlalu, tetapi mereka juga harus meningkatkan hubungan mereka. Ini. Pendeta Hijau hampir menjadi gila. Itu benar. Saat ini, kita telah memasuki situasi pasif. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menelan amarah kita dan menjaga hubungan baik dengan keluarga Wang. Pendeta darah Tian Sui hanya bisa menghela nafas. Seharusnya begitu. Cikui juga mengangguk setuju. Sekarang, kami tidak punya modal untuk berselisih dengan keluarga Wang. Jika sebelumnya, sebelum kita memasuki aliansi sembilan kota, keluarga Wang tidak hanya tidak berani menyinggung perasaan kita, mereka hanya bisa menjanjikan kita keuntungan yang tiada habisnya. Mereka tidak berani membuat kami tidak bahagia, karena mereka membutuhkan energi kita. Tapi sekarang, situasinya terbalik. Keluarga Wang, itu memang rencana yang bagus. Aliansi sembilan kota, ini adalah kegagalan terbesar kami. Kita seharusnya tidak memasuki tempat ini. Jika kita tidak memasuki aliansi sembilan kota, semua skema keluarga Wang tidak akan berguna. Tapi sekarang, kita sudah berada dalam rawa. Sekarang, keluarga Wang telah menarik diri. Apalagi rumor hari ini, saya tidak percaya jika tidak didorong oleh keluarga Wang. Sekarang, pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte mungkin telah menerima berita tersebut. Dan jika memang benar, anggota pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte yang tersebar yang melarikan diri tadi malam semuanya telah dibunuh oleh keluarga Wang. Dan karena itu, rumor tentang keluarga Wang menjadi kenyataan. Saat ini, pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte hanya akan fokus pada kita. Saat pasukan mereka benar-benar datang, mereka akan menangani kita terlebih dahulu. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Terutama pavilion pembantaian naga, mereka sudah memendam kebencian atas hilangnya tanah suci. Sekarang, dengan kebencian baru dan kebencian lama, apa yang akan terjadi? Semua orang sudah jelas sekarang. Saat ini, jika kita berselisih dengan keluarga Wang dan keluarga Wang pergi, apa yang harus kita lakukan? Dalam hal ini, gagasan keluarga Wang untuk duduk di gunung dan menuai hasil. Pria berjubah abu-abu itu berkata dengan ekspresi jelek. Dapat dikatakan bahwa kata-kata pria berjubah abu-abu itu benar-benar menyayat hati. Hal ini menyebabkan semua orang yang hadir terdiam. Itu benar. Berselisih dengan keluarga Wang saat ini. Bukankah itu akan menguntungkan keluarga Wang? Terutama pendeta hijau, yang dia pikirkan tadi malam. Tadi malam, dia khawatir keluarga Wang akan merebut pujian, jadi dia mengusir keluarga Wang dengan ekspresi tidak ramah. Sekarang dia memikirkannya, itu adalah lelucon yang besar. Tapi dia tidak tahu bahwa inilah yang ingin dilihat keluarga Wang. Pantas saja keluarga Wang begitu mudah diajak bicara tadi malam dan langsung pergi. Setelah menderita kerugian sebanyak itu, apakah dia harus menderita kerugian seperti itu lagi? Pendeta hijau juga terdiam. Lalu bagaimana jika kita meninggalkan aliansi sembilan kota sekarang? Seseorang di aula bertanya. Karena aliansi sembilan kota adalah sebuah rawa yang sangat besar, sepertinya itu bukanlah sebuah keuntungan sama sekali, melainkan sebuah kentang panas. Sekarang setelah mereka mengetahui skema keluarga Wang, bisakah mereka langsung melemparkannya ke aliansi sembilan kota? Kalau begitu, bukankah mereka akan keluar dari rencana keluarga Wang? Tidak. Namun, saat suara bertanya datang, pria berjubah abu-abu, pria berambut perak, yang mulia darah, cikui, dan yang lainnya berteriak pada saat yang bersamaan. Tinggalkan aliansi sembilan kota, bagaimana mungkin? Meskipun mereka tahu bahwa ini adalah rawa, kentang panas, tetapi meninggalkan aliansi sembilan kota sekarang. Bagaimana ini bisa menjadi masalah yang begitu sederhana? Aliansi sembilan kota bukanlah sesuatu yang bisa mereka miliki dan tinggalkan sesuka hati. Tapi kita tidak bisa melakukan itu. Karena keluarga Wang telah memasang jebakan, mereka tidak takut kami akan menyelesaikan masalahnya. Faktanya, kami telah melihatnya. Tapi sudah terlambat. Tinggalkan aliansi sembilan kota sekarang. Apa gunanya? Melakukan hal itu hanya akan membuat kita terjerumus ke dalam situasi yang lebih pasif. Menurut Anda apa yang akan terjadi jika kita meninggalkan aliansi sembilan kota dan kembali ke kota kita sendiri? Kalau begitu, aku khawatir kita akan mati lebih cepat. Jika kita meninggalkan aliansi sembilan kota, akankah keluarga Wang mengambil alis secara langsung? Tidak. Karena mereka telah melepaskan aliansi sembilan kota, dan masalah ini menimbulkan keributan, saat ini aliansi sembilan kota tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang. Orang-orang dari aliansi sembilan kota juga memahami hal ini dengan jelas. Jadi, percuma saja kita meninggalkan aliansi sembilan kota. Pada saat itu, jika keluarga Wang tidak mengambil alih, itu hanya akan membiarkan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga berbaris lurus, langsung menuju aliansi pembunuhan surga. Pada saat itu, dengan wilayah aliansi pembunuhan surga, bagaimana kita bisa melawan Pavilion Pembantaian Naga dan Gunung Sainte yang mengancam? Seolah merasakan keraguan beberapa orang, pria berjubah abu-abu itu dengan sabar menjelaskan. Tinggalkan aliansi sembilan kota, ini sudah merupakan hal yang tidak realistis. Sekarang, mereka hanya bisa bertahan. Hanya dengan cara ini, dengan mengandalkan wilayah besar aliansi sembilan kota, untuk memperjuangkan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk mereka. Memikirkan hal ini, pria berjubah abu-abu itu tersenyum pahit. 315. Mereka terjebak dalam perangkapnya sendiri. Ini adalah perasaan dari aliansi pembunuhan surga. Memikirkan hal ini, pria berbaju abu-abu menarik nafas dalam-dalam. Di bawah ekspresi suram dari kerumunan, dia melanjutkan, kita tidak bisa kehilangan aliansi sembilan kota. Kita bahkan harus mengandalkan tempat ini untuk bertarung melawan Gunung Sainte dan Pavilion Pembunuh Naga. Keluarga Wang harus sangat jelas tentang hal ini. Itu sebabnya mereka begitu yakin untuk menyerahkan aliansi sembilan kota kepada kita. Ini hanya membuat kita tidak punya jalan keluar. Ya, keluarga Wang terlalu kejam. Keluarga Wang, kita semua telah ditipu oleh mereka. Mendengar perkataan pria berbaju abu-abu itu, banyak orang yang diliputi emosi. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata pria berbaju abu-abu, bagaimana mungkin mereka tidak menyadari keseriusan masalahnya. Lagi pula, seberapa besar dampaknya jika kita menyerah pada aliansi sembilan kota. Saat ini, Tian Sui berkata dengan dingin. Setelah jeda, dia melanjutkan, menyerah pada aliansi sembilan kota akan membawa dampak yang tak terbayangkan bagi aliansi pembunuhan surga. Reputasi kita pasti akan sangat rusak. Pada saat itu, bagaimana pandangan dunia terhadap aliansi pembunuhan surga? Mereka pasti akan berpikir bahwa Heaven Murder Alliance takut pada Gunung Sainte, takut pada Gunung Sainte dan Pavilion Pembunuh Naga. Seberapa besar dampak yang akan ditimbulkannya? Saya khawatir kerja keras kita beberapa hari ini tidak hanya akan sia-sia, kita bahkan akan dibenci oleh dunia mulai hari ini dan seterusnya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana kita bisa berbicara tentang mendominasi dunia? Tian Sui melihatnya dengan lebih jelas. Menyerah pada aliansi sembilan kota tidak hanya akan menempatkan mereka dalam situasi putus asa, tetapi juga membuat mereka mustahil untuk bangkit kembali di masa depan. Itu akan menjadi pukulan yang paling fatal. Tidak hanya itu. Jika kita menyerah pada aliansi sembilan kota, apa yang akan terjadi jika keluarga Wang langsung meninggalkan tanah suci pavilion pembunuh naga? Cikui juga menambahkan. Kata-kata mereka menyebabkan Allah tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Sialan. Kalau begitu, kita benar-benar dikendalikan oleh keluarga Wang. Kita tidak punya kekuatan untuk melawan dan hanya bisa duduk menunggu kematian. Mendengar perkataan orang-orang ini, hati pendeta hijau menjadi kacau balau. Dia bertanya dengan hampir gila. Sepertinya memang begitu. Pria berjubah abu-abu itu menghela nafas. Keluarga Wang sangat teliti dan telah melakukan banyak hal. Sekarang, skring ini telah menyala. Bagaimana mereka mematikan skringnya? Setidaknya, pria berjubah abu-abu itu tidak bisa memikirkan cara yang baik. Selama aliansi pembunuhan surga masih memiliki ambisi, mereka tidak punya pilihan selain menerima pengaturan dari keluarga Wang. Jadi, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah lebih dekat dengan keluarga Wang. Kita tidak bisa membiarkan keluarga Wang keluar dari situasi ini sepenuhnya. Kita harus mengikat keluarga Wang ke pihak kita. Pria berjubah abu-abu itu berkata dengan ekspresi aneh. Lelucon yang luar biasa. Belum lama ini, keluarga Wang menjadi pemilik kapal perang tersebut. Mereka berharap dapat mengikat aliansi pembunuhan surga dengan erat ke kapal perang mereka. Tapi itu hanya waktu yang singkat. Hanya dalam beberapa hari, segalanya telah berkembang menjadi situasi saat ini. Setelah aliansi pembunuhan surga dibawa ke kapal perang ini, sebelum mereka dapat bereaksi, aliansi pembunuhan surga tanpa sadar telah menjadi pemilik kapal perang ini di bawah pengaturan keluarga Wang. Sebaliknya, pemilik asli kapal perang tersebut, keluarga Wang, telah menarik diri dari situasi tersebut, menjadi pengamat. Jika ini bukan lelucon, lalu apa itu? Sekarang, situasinya telah berkembang ke titik di mana aliansi pembunuhan surga harus mengerahkan seluruh upaya mereka untuk membuat keluarga Wang tetap berada di kapal perang. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Semua orang mengerti maksud pria berjubah abu-abu itu. Saat ini, wajah mereka menjadi semakin menarik. Berengsek. Wajah pendeta hijau berubah. Kamu tidak punya pilihan lain. Pria berambut perak itu bertanya. Tidak ada pilihan lain. Pria berjubah abu-abu itu menghela nafas. Berapa harga yang harus kita bayar? Pupil mata pria berambut perak itu menyusut, bertanya dengan suara rendah. Ini adalah kesalahannya. Bagaimana dia bisa menebusnya sekarang? Saat itu, keluarga Wang sangat tegas dan murah hati membiarkan aliansi pembunuhan surga menaiki kapal perang ini. Jika aliansi sembilan kota mengatakan untuk memberikannya kepada mereka, mereka akan memberikannya kepada mereka. Lalu, sekarang aliansi pembunuhan surga ingin keluarga Wang tetap tinggal, berapa harga yang harus mereka bayar? Kata-kata ini menyebabkan hati semua orang tenggelam tanpa sadar. Benar. Apa yang akan dilakukan keluarga Wang dalam situasi seperti ini? Mereka pasti menuntut harga yang selangit, bukan? Memikirkan hal ini, mereka menjadi semakin tertekan. Bagaimana hal-hal berkembang sedemikian rupa? Aku tidak tahu. Itu tergantung sikap keluarga Wang. Bagaimanapun, menurutku itu tidak akan berlebihan. Keluarga Wang tahu konsekuensinya jika aliansi pembunuhan surga dipaksa terpojok. Jadi, mereka akan mengendalikannya dengan baik. Tentu saja, saat ini, aliansi pembunuhan surga perlu menunjukkan ketulusan mereka. Tria berjubah abu-abu itu merenung. Mengapa kita tidak mengembalikan aliansi sembilan kota kepada mereka? Haruskah kita membantu mereka menjaganya? Pendeta hijau bertanya. Begitu suara pendeta hijau turun, semua orang menoleh padanya. Saat ini, mata mereka aneh. Tidak bisakah? Merasakan tatapan aneh semua orang padanya, bahkan pendeta hijau pun mau tak mau menggerakkan sudut mulutnya. Dia merasa orang-orang ini memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Hal ini membuat pendeta hijau merasa sangat terhina. Apakah menurutmu itu mungkin? Tria berjubah abu-abu itu memutar matanya. Tidak mudah bagi keluarga Wang untuk keluar dari jebakan ini. Apa alasan mereka kembali kerawa? Kecuali otak mereka ditendang oleh keledai. Bagaimana ini bisa bermanfaat bagi keluarga Wang? Ini jelas merupakan jebakan yang dibuat untuk keluarga Wang. Apalagi metodenya meniru metode keluarga Wang. Bagaimana keluarga Wang bisa tertipu? Lalu, apa pendapatmu tentang pesta kita? Kupendeta bertanya, wajahnya memerah. Mari kita tunggu dan lihat. Pertama, kita perlu melihat sikap keluarga Wang. Tria berjubah abu-abu itu menghela nafas. Keluarga Wang, sepertinya kita perlu mengunjungi keluarga Wang. Pria berambut perak itu menghela nafas. Matanya mengamati kerumunan. Untuk mengunjungi keluarga Wang, ini tidak bisa dihindari. Tapi siapa yang akan pergi? Orang bodoh seperti pendeta hijau tidak boleh pergi. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu mengapa mereka ditipu oleh keluarga Wang. Saat ini, mereka membutuhkan beberapa orang pintar untuk pergi. Memikirkan hal ini, pria berambut perak itu merasakan sakit kepala. Keluarga Wang, bukanlah tempat yang mudah untuk dikunjungi. Ini. Merasakan tatapan pria berambut perak itu, ekspresi banyak orang berubah dan mereka buru-buru membuang muka. Jika sebelum ini, tidak ada yang takut pergi ke keluarga Wang. Lagi pula, orang macam apa orang-orang ini? Mereka semua adalah orang-orang paling berkuasa di dunia, dan banyak dari mereka tidak memiliki rasa takut. Jadi bagaimana jika mereka pergi ke keluarga Wang? Tapi sekarang berbeda. Mereka telah melihat metode keluarga Wang. Keluarga Wang hanyalah sarang harimau. Pergi ke keluarga Wang. Bagaimana jika mereka dimakan sampai tulangnya tidak tersisa? Siapa yang mau pergi ke tempat itu? Hahaha kenapa? Dulu, bukankah kalian semua membicarakan tentang menjadi kaya? Kenapa kalian semua bertingkah seperti pengecut sekarang? Dalam suasana yang aneh, tawa dingin terdengar dari kerumunan. Bukankah itu cimei? Dia melirik dengan malas ke arah orang-orang yang hadir dan menunjukkan ekspresi jijik. Tidak peduli apapun, orang-orang ini dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di suatu wilayah, bukan. Berapa banyak hal yang mereka alami? Banyak dari mereka yang bertahan dari saman kuno. Berapa banyak hal yang telah mereka lihat? Sekarang setelah keluarga Wang disebutkan, ekspresi mereka berubah. Hanya itu yang bisa dilakukan orang-orang ini. Biarkan aku pergi. Hehe, aku cukup tertarik dengan anak dari keluarga Wang itu. Siapa tahu, mungkin aku bisa membawanya kembali. Itu akan lebih baik lagi. Kata cimei sambil tersenyum, wajahnya penuh pesona dan daya pikat. Mulut banyak orang bergerak-gerak mendengar kata-kata cimei. Namun, apa yang bisa mereka katakan? Bahkan jika mereka marah atas penghinaan cimei, mereka hanya bisa menelannya. Namun, ketika mereka memikirkan cimei pergi ke keluarga Wang, mata banyak orang berbinar. Perubah betina sialan itu, akan lebih baik jika dia pergi ke keluarga Wang, bukan? Mungkinkah kepala keluarga Wang jatuh cinta padanya pada pandangan pertama? Atau mungkin Sun Yifan telah ditangkap? Tidak ada yang berani meragukan pesona cimei. Hem, peri cimei sempurna. Segera, pendeta hijau memutar matanya dan buru-buru tersanjung. Bagaimanapun, Green Supreme merasa kulit kepalanya tergelitik memikirkan keluarga Wang. Cimei Orang ini adalah orang yang paling cocok untuk pekerjaan itu. Hem, cimei tidak buruk. Mata pria berambut perak itu berbinar saat mendengar kata-kata cimei. Pria berambut perak itu kecewa bahkan marah ketika semua orang menghindarinya. Cimei, sebaliknya, membuat amarahnya lenyap seketika. Bahkan pria berambut perak pun harus mengakui bahwa cimei adalah kandidat yang paling cocok. Wanita ini bukan hanya seorang vixen, tapi dia juga sangat cerdik. Semua orang sudah jelas tentang hal ini. Namun, cimei saja tidak cukup. Bagaimana dengan ini? Tian Hong, pergilah bersamanya. Juga, bawalah lebih banyak orang. Momentum aliansi pembunuhan surgawi kita tidak boleh lemah. Adapun hadiahnya, Anda bisa memutuskan. Kali ini, kita harus memastikan keluarga Wang bertahan. Pria berambut perak itu berkata setelah berpikir beberapa lama. Jelas sekali bahwa cimei saja tidak cukup. Yang terhormat Hong Tian Hong adalah pria berjubah abu-abu. Kekuatannya rata-rata di aliansi pembunuhan surgawi. Tapi, dia pintar. Dia bisa dianggap orang yang cakep. Bukankah dialah yang mengetahui bahaya yang tersembunyi? Dia adalah orang yang paling cocok untuk pergi. Dengan Yang Mulia Hong Tian Hong dan perici Mei bekerja sama, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Paling tidak, mereka tidak akan ditipu oleh keluarga Wang lagi, bukan? Pria berambut perak itu mengambil keputusan. Karena mereka harus menelan harga diri mereka, mereka harus tegas. Mereka tidak hanya harus menelan harga diri mereka, tetapi mereka juga harus bersiap untuk berdarah. Jika keluarga Wang membutuhkannya, mereka bahkan dapat meninggalkan perici Mei bersama keluarga Wang. Pria berambut perak itu menyipitkan matanya. Hmm, benar, akan lebih baik jika Yang Mulia Hong Tian Hong dan perici Mei pergi bersama. Kalau begitu, aku harus merepotkan perici Mei dan Yang Terhormat Hong Tian Hong. Kali ini, mari kita lihat apa yang ada di balik lengan keluarga Wang. Melihat pria berambut perak itu telah mengambil keputusan, banyak orang diam-diam menghela nafas lega. Lalu, mereka buru-buru menyanjung pria berambut perak itu. Adapun dua orang ini pergi ke keluarga Wang. Tak satupun dari mereka yang keberatan. Kemampuan kedua orang ini terlihat jelas bagi semua orang. Terutama perici Mei. Memikirkan hal ini, semua orang mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Berangkat hari ini. Melihat ada kesimpulannya, pria berambut perak itu tidak ragu-ragu dan berkata setelah merenung beberapa saat. Waktu adalah hal yang sangat penting. Aliansi pembunuhan surgawi mereka tidak bisa membuang waktu lagi. Kalau tidak, apa yang akan mereka lakukan ketika pasukan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga tiba? Adapun penghinaan dan penghinaan di hati mereka. Mereka hanya bisa menekannya untuk saat ini. Telan harga diri, itu hanya bersifat sementara. Setelah dunia diselesaikan, dia akan melunasi hutang ini dengan benar. Selamat menikmati.